Jiyuan menatap Gu Zheng dengan tata pandingin. Betul sekali, Gu Zheng, lebih baik kamu berlutut dan memohon pengampunan. Tuhan mungkin benar-benar memaafkanmu setelah memperhitungkan wang sinan dan menyelamatkan hidupmu. Gu Zheng tertawa terbahak-bahak, tetapi tersembunyi di baliknya adalah niat membunuh yang tak terkendali. Dia berdiri di udara saat dia mengejek Huang Xiaolong, berlutut dan minta maaf. Mohon ampun, Jiyuan, apakah kamu mengkultifasi dirimu menjadi orang yang terbelakang? Furi menutupi suaranya dan dia berteriak, kamu pikir kamu siapa? Apakah anda pikir saya tidak akan berani membunuh anda karena status anda yang lebih tua dalam organisasi? Huang Xiaolong telah membunuh Gu Fei tepat di depan matanya. Menurutnya, tidak ada yang lebih memalukan. Jiyuan bahkan tidak berbicara atas namanya dan bahkan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Huang Xiaolong bagaimana dia bisa tetap tenang. Tanda seru, kemarahan di hatinya mencapai titik didih. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia membanting telapak tangannya ke arah Jiyuan. Berlututlah di depanku dan minta maaf, sekarang. Jejak telapak tangan raksasa menghantam kepala Jiyuan seolah-olah sebuah gunung jatuh dari langit. Gu Zhen mendengus jijik. Meskipun dia benar-benar tidak berani melumpuhkan Jiyuan, membuatnya berlutut bukanlah sesuatu yang ditakuti Gu Zheng. Dia ingin Jiyuan berlutut di depannya di depan mata semua orang. Dia ingin membiarkan Jiyuan tahu hasil dari menyinggung dia untuk bangsawan Asura itu. Melihat kekuatan serangan Gu Zheng, ekspresi Jiyuan berubah. Meskipun dia berada di alam Raja Dewa Orde pertama dan telah memasuki alam Raja Dewa selama beberapa puluh tahun, dia tidak akan pernah bisa melindungi dirinya dari kekuatan alam Raja Dewa Orde keempat Gu Zheng. Lindungi Tuan Jiyuan, Netter Guard mengedarkan God Force mereka dan formasi perlindungan yang sangat kuat muncul di hadapan Jiyuan, menghalangi serangan Gu Zheng. Melihat 20 ribu pasukan di depannya, Gu Zheng bergidik. Meskipun formasi tersebut memiliki jumlah God Force yang mengejutkan, itu tidak cukup dekat untuk memblokir serangannya. Mereka hanya akan mampu menangkis 50% dari kekuatannya terlepas dari seberapa keras mereka berusaha. Sisa 50% dari kekuatannya lebih dari cukup untuk membanting Jiyuan ke tanah, memaksanya untuk berlutut di depannya. Itu memang seperti yang dia pikirkan. Pasukan Dewa yang dikerahkan oleh tentara menghantam telapak tangannya yang berwarna darah dan badai disapu. Setelah ledakan yang sangat keras, telapak tangan merah darah raksasa Gu Zheng melemah sekitar setengahnya dan terus menembak ke arah Jiyuan. Semua ahli yang menyaksikan adegan itu menarik napas dingin. Tepat saat serangan Gu Zheng hendak mendarat di kepala Jiyuan, sebuah jari menyembul dari kehampaan. Jari itu muncul entah dari mana. Tampaknya agak menyerupai pilar, menopang berat langit, tetapi juga tampaknya menjadi tombak yang menembak sepanjang sejarah waktu saat menembus serangan Gu Zheng dengan satu serangan. Tanpa henti, ia menuju Gu Zheng. Ekspresi Gu Zheng berubah dan dia mencoba menghindar. Namun, jari itu terlalu cepat dan begitu muncul, dia dikejutkan olehnya. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, dia dikirim terbang. Dia membanting ke tanah di bawah. Ledakan. Setelah ledakan keras, Gu Zheng mendarat di suatu tempat di jalan dan retakan terbentuk seperti jaring laba-laba di sekelilingnya. Semua orang merasakan rahang mereka jatuh saat melihat pemandangan di depan mereka. Ini, Gu Zheng sebenarnya, tatapan mereka beralih ke Huang Xiaolong dan mereka menatapnya dengan kaget. Orang yang bergerak itu justru Huang Xiaolong. Selain Jiayuan, semua orang merasakan kejutan yang tak tertandingi di hati mereka. Kamu, kamu tidak berada di alam Raja Dewa Orde Pertama. Tanda seru, Gu Zheng merangkak dari tanah dan memuntahkan setegup darah segar. Ekspresi tidak percaya melintas di matanya ketika dia melihat Huang Xiaolong. Aku tidak pernah mengatakan bahwa aku berada di alam Raja Dewa Orde Pertama. Huang Xiaolong tetap acu-ta'acu saat dia melanjutkan, Kalian berasumsi bahwa aku berada di alam Raja Dewa Orde Pertama. Gu Zheng merasa amarah menguasainya saat dia berteriak pada Huang Xiaolong, Kamulah yang mengatakan bahwa kamu masuk ke alam Raja Dewa puluhan tahun yang lalu. Apa lagi yang bisa Anda lakukan selain Raja Dewa Orde Pertama? Beraninya kau membohongi kami semua. Dari serangan yang dikirim Huang Xiaolong sebelumnya, dia pasti lebih kuat dari Raja Dewa Orde keempat. Menurut Gu Zheng, tidak mungkin Huang Xiaolong bisa menembus alam Raja Dewa puluhan tahun yang lalu. Jelas tidak mungkin bagi seseorang untuk menembus alam Raja Dewa Orde keempat dalam beberapa puluh tahun. Apakah kamu punya kata-kata terakhir lagi? Huang Xiaolong sama sekali mengabaikan tuduhan Gu Zheng. Gu Zheng terkeke pada dirinya sendiri dan membentak, Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan dapat membunuhku? Saya hanya tertangkap basah sebelumnya. Selain itu, saya hanya menggunakan 60% dari kekuatan saya dalam serangan saya sebelumnya. Saya memiliki banyak seni ilahi kuno di gudang senjata saya. Meskipun kekuatan Huang Xiaolong sedikit terlalu mengejutkan untuk dia pahami, dia yakin bahwa dia akan bisa menang jika dia memberikan segalanya. Begitu dia berbicara, aura di sekelilingnya mulai menggelembung. Aura berwarna darah di sekelilingnya membeku dan membentuk awan merah di sekujur tubuhnya. Saat awan merah naik di atas kepalanya, mereka membentuk lautan awan merah darah, menutupi langit. Dia berdiri tepat di bawahnya, tampaknya berubah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan. Tentu saja, bagaimana Gu Zheng bisa membayangkan bahwa Huang Xiaolong hanya menjentikkan jarinya ketika dia melepaskan serangan mengerikan padanya sebelumnya. Langkah yang dia buat hanyalah sepersejuta dari kekuatan yang ditawarkan oleh True Dragon Pisik miliknya. Melihat ekspresi percaya diri Gu Zheng dan Aura bergelombang di sekelilingnya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan membentuk cakar. Dengan tamparan ringan, dia mengirimnya terbang ke arah Gu Zheng. Dalam sekejap, cakar raksasa yang cukup besar untuk menutupi langit dan bumi terbentuk. Hantu-hantu, iblis, iblis, dan Asura muncul entah dari mana dan menyerang Gu Zheng bersama dengan cakar besar. Justru Asura di Menklau yang sudah lama tidak digunakan Huang Xiaolong. Melihat hantu tanpa akhir, semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Gu Zheng tidak terkecuali. Di bawah tatapan kaget semua orang yang hadir, lautan darah berwarna merah tua di atas Gu Zheng dihancurkan oleh cakar hantu Asura Huang Xiaolong dan semua hantu menyerbu tubuh Gu Zheng. Tubuh Gu Zheng terlempar sekali lagi dan dia menabrak gedung yang jauh. Saat dia meluncur ke tanah, suara ledakan yang menakutkan datang dari dalam tubuhnya dan itu terdengar tanpa henti. Setiap kali ledakan terdengar, itu diikuti oleh jeritan menyedihkan Gu Zheng. Setelah semua teriakan meredah, Gu Zheng tetap tidak bergerak di tanah dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Tubuhnya hancur tak bisa dikenali dan dia tidak bisa menggerakkan otot sedikitpun. Daripada mengatakan bahwa dia tidak bisa menggerakkan otot, lebih tepat untuk mengatakan bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Dia sudah mati mungkin. Huang Xiaolong menatap mayatnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Meskipun ada keluarga Gu dan Wang Sinan di belakangnya, Huang Xiaolong tidak bisa diganggu dengan masalah yang akan mereka bawa kepadanya. Selama dia lulus ujian pada hari berikutnya dan menjadi nether king bintang enam, tidak ada yang berani menyentuhnya. Dia tidak takut pada istana kaisar dewa iblis ketika dia kembali ke dunia ilahi, apalagi keluarga Gu. Sebagai inspektur keluarga Gu, kematian Gu Zheng di pesawat Brook Spring mengguncang petinggi keluarga Gu. Dua pria parubaya tinggi yang terletak di salah satu kota tidak terlalu jauh dari Brook Spring Plain diberitahu tentang kejadian saat ini. Salah satu dari mereka memiliki kepala penuh rambut putih sementara yang lain memiliki rambut panjang berwarna merah darah. Pria berambut putih itu adalah tetua keluarga Gu, Gu Cheng. Adapun orang dengan rambut merah, dia adalah tetua dari organisasi Raja Netherworld, Wang Sinan. Zenger, mata Gu Cheng memerah ketika dia membaca sinyal pemanggilan dan dia mengeluarkan tangisan sedih. Melihat Gu Cheng yang berteriak kesakitan, ekspresi Wang Sinan berubah. Ada apa dengan Zenger? Apakah sesuatu terjadi padanya? Sebagai tetua dari keluarga Gu, dia secara alami dapat menerima laporan hampir seketika dari para murid dari keluarga Gu. Dia berteriak kesakitan, Zenger dibunuh oleh seseorang di pesawat Brook Spring. Zenger, Gu Cheng berteriak lagi dan lagi. Gu Zheng adalah muridnya, satu-satunya muridnya. Hubungan antara mereka berdua sangat dalam, dan mereka mengambil satu sama lain sebagai ayah dan anak. Ketika dia menerima Gu Zheng sebagai muridnya, Gu Zheng baru saja berada di tahap awal alam dewa kuno. Dia telah menyaksikan Gu Zheng tumbuh selangkah demi selangkah menjadi orang seperti sekarang ini. Dia telah menaruh semua harapannya pada Gu Zheng, tapi dia tidak akan pernah berharap Gu Zheng akan. Wang Sinan meraih simbol transmisi dari Gu Cheng dan ekspresi patah hati muncul di wajahnya. Gelombang niat membunuh melintas di matanya. Meskipun Gu Zheng bukan muridnya, karena hubungannya dengan Gu Cheng, dia sudah lama menganggap Gu Zheng menjadi salah satu anaknya. Jia Yuan pantas mati. Niat membunuh memenuhi matanya dan semburan es muncul dari mereka. Dalam simbol transmisi, anggota keluarga Gu mencatat bagaimana Jia Yuan membela huang Xiaolong dari Gu Zheng. Gu Cheng perlahan menenangkan dirinya dan raut wajahnya muram. Dia berkata dengan suara rendah, orang yang membunuh Zenger adalah bangsawan ras Asura. Menurut laporan para murid, dia berada pada tahap akhir dari alam Raja Dewa. Selain itu, dia mendaftar untuk tes Nether King di cabang organisasi Raja Netherworld di Brook Spring Plain. Mata Wang Sinan bersinar dengan cahaya dingin, tahap akhir dari alam Raja Dewa. Karena aku tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang, aku akan mengikutimu ke pesawat Brook Spring. Gu Cheng terkejut dan dia ragu-ragu sejenak sebelum setuju. Itu akan menjadi yang terbaik. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, saya mendengar bahwa bocah ini akan mengikuti ujian besok. Begitu dia mendapatkan identitas sebagai Nether King, aku tidak akan bisa bergerak sesukaku. Bagaimana tentang? Wang Sinan menganggupkan kepalanya dan menjawab, saya akan memberikan perintah saya kepada Jia Yuan sekarang untuk mencabut Hak Duwei untuk berpartisipasi dalam ujian. Begitu dia berbicara, dia mengambil jimat transmisinya untuk mengirim pesanan ke Jia Yuan. Nada suaranya serius dan dia bersikeras menolak untuk mengizinkan Huang Xiaolong menjalani tes untuk menjadi seorang Nether King. Dia bahkan memarahi Jia Yuan karena melindungi Huang Xiaolong. Dia bahkan mengatakan bahwa dia secara pribadi bepergian ke Brook Spring Plain dan dia ingin Jia Yuan menebus dosa-dosanya dengan menangkap Huang Xiaolong ketika dia tiba. Dia tidak ingin membiarkan pembunuh Gu Zheng melarikan diri sekali lagi. Begitu dia tiba di Brook Spring Plain, dia berencana untuk melenyapkan Huang Xiaolong sekali dan untuk selamanya. Meskipun lebih dari setengah jam setelah dia mengirim pesannya ke Jia Yuan, dia tidak menerima balasan. Ekspresi Wang Sinan tenggelam dan wajahnya menjadi hitam. Bagus sangat bagus. Jia Yuan, beraninya kau menentang perintahku. Beraninya kamu mengabaikan simbol transmisiku. Wang Sinan berdiri dan niat membunuh memenuhi tubuhnya. Tunggu sampai aku tiba di Brook Spring Plain. Aku akan menghapus namamu dari daftar tetua di Organisasi Raja Neterward dan menjagamu. Saudara Gu Cheng, naik kapal terbang yang disediakan oleh Organisasi Raja Neterward dan kita akan menuju ke pesawat Brook Spring sekarang. Iya, Gu Cheng menganggup dan pergi. Wang Sinan dengan cepat meminta seseorang untuk membawa kapal terbang itu kepada mereka dan mereka membawa serta seluruh pasukan Neterward yang ditempatkan di kota tempat mereka berada saat mereka berangkat ke Brook Spring Plain. Jarak antara pesawat yang mereka tumpangi dan pesawat Brook Spring tidak terlalu jauh dan mereka akan bisa tiba dalam dua hari. Pada saat itu, pemandangan berbeda sedang dimainkan di kota Mongolia. Faktanya, kekacauan terjadi di seluruh Brook Spring Plain. Nenek moyang cabang keluarga Gu, Gu Fei, terbunuh. Tidak hanya Gu Fei bahkan seorang inspektur yang dikirim oleh cabang utama keluarga Gu, Gu Zheng, seorang ahli realem Raja Dewa Orde keempat dibunuh. Keduanya meninggal di kota Mongolia. Berita itu mulai menyebar seperti api dan kota Mongolia menjadi pusat perhatian seluruh pesawat Brook Spring. Jiayuan memegang simbol transmisi yang dikirim oleh Wang Sinan dan dia mengerutkan kening. Ketika dia memikirkan perintah komandan senior, kerutan itu perlahan menghilang. Setelah berpikir sebentar, dia mengeluarkan jimat transmisinya dan mengirim sendiri laporan ke komandan senior. Dia menyatakan semua yang telah terjadi secara rincin, termasuk perintah Wang Sinan. Komandan senior menerima simbol transmisi dan mengirim balasan ke Jiayuan. Ketika Jiayuan membaca jawabannya, dia merasakan beban terangkat dari dadanya. Begitu dia meninggalkan Aula Dalam, tiga Kapten Meterguard muncul di hadapannya. Bagaimana situasi di sisi Lord Dewey? Tanya Jiayuan, meskipun dia telah mengatur dua Kapten dan sepuluh ribu Meterguard untuk melindungi Huang Xiaolong, dia tidak bisa santai. Membalas Tuan Jiayuan, semuanya baik-baik saja di sisi Tuan Dewey. Salah satu Kapten menjawab, Jiayuan menganggup dan menghela nafas lega, itu bagus. Namun, salah satu Kapten menjadi penasaran dan dia bertanya, Tuan Jiayuan, apa identitas Tuan Dewey? Cahaya dingin melintas di matanya dan dia bergumam, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertanya tentang masalah Lord Dewey. Hati mereka bergetar dan mereka dengan cepat menundukkan kepala untuk meminta maaf. Ketika semua ini terjadi, orang yang menyebabkan semua itu, Huang Xiaolong, sedang mempelajari catatan Arai Tianwu di kediamannya sambil dengan santai menunggu ujian keesokan harinya. Dia tidak keberatan dengan perlindungan sepuluh ribu Meterguard yang diatur oleh Jiayuan. Namun, Huang Xiaolong merasa sedikit curiga dengan tindakan Jiayuan. Tapi karena Jiayuan tidak mau memberitahunya apapun, dia tidak mau repot untuk bertanya. Saat kegelapan yang menyelimuti kota Mongolia mulai memudar, hari menjadi sedikit lebih cerah. Huang Xiaolong muncul dari kediamannya dan dia melihat Jiayuan menunggunya di luar. Tuan Dewey, saat dia melihat Huang Xiaolong, Jiayuan melangkah maju untuk menyambutnya dengan hormat. Dengan Jiayuan yang memimpin, Huang Xiaolong berjalan ke salah satu aula samping cabang organisasi Raja Netterward. Setelah menerima persetujuan eksplisit Huang Xiaolong, Jiayuan mengaktifkan formasi di aula dan semburan cahaya membutakan mereka. Langit tampak berputar dan ketika mereka membuka mata, mereka berdua muncul di ruang tanpa batas. Ruang di neraka berbeda dari dunia ilahi. Ruang di neraka itu dingin dan ada jejak kegelapan yang tersembunyi di dalamnya. Ada juga kabut merah darah tipis di mana-mana di sekitar mereka. Jiayuan menunjuk ke arah pesawat besar di bawah mereka dan menjelaskan dengan hormat, Tuan Dewey, ini adalah pesawat yang digunakan untuk ujian. Tes akan berlangsung selama satu bulan penuh dan selama Anda berhasil membunuh 3.000 binatang neraka Raja Neraka Orde ke-9, Anda akan dapat lulus. Namun, ada beberapa binatang neraka yang berada di alam Raja Dewa Orde ke-10 yang terletak di bagian pesawat dan bahkan ada beberapa di puncak alam Raja Dewa Orde ke-10. Tuan Dewey, harap berhati-hati. Pertanyaan Ruang Xiaolong muncul tiba-tiba. Berapa banyak binatang neraka yang ada di pesawat? Jiayuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, Aku tidak tahu berapa banyak binatang neraka di dalam sana, tapi seharusnya ada 10 juta dari mereka, jika aku tidak salah. Jika saya membunuh semua binatang buas yang ada di pesawat, saya tidak akan melanggar aturankan. Jiayuan menatapnya dengan kaget tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Tuan Dewey pasti bercanda, jika Anda membunuh semua binatang buas di pesawat, Anda tidak hanya tidak akan melanggar aturan, Anda bahkan akan mendapat hadiah besar dari organisasi itu sendiri. Tentu saja, organisasi akan memberi penghargaan kepada setiap peserta yang mengerjakan ujian dengan baik. Tentu saja Jiayuan tidak akan percaya bahwa Ruang Xiaolong akan mampu membunuh 10 juta binatang neraka di dalam pesawat. Dia hanyalah seorang netherking bintang 6 jika dia lulus ujian. Semua binatang neraka yang terletak di pesawat berada di tahap selanjutnya dari alam Raja Dewa. Dengan binatang terlemah berada di alam Raja Dewa Orde ke-7, Jiayuan memperkirakan bahwa Ruang Xiaolong akan membunuh 50 hingga 60 ribu dari mereka dalam sebulan. Orang harus tahu bahwa rekor tertinggi yang dibuat oleh seseorang yang mengikuti tes untuk menjadi netherking bintang 6 membunuh 20 ribu binatang buas dalam sebulan. Jika Ruang Xiaolong bisa membunuh 50 hingga 60 ribu binatang neraka, itu akan menjadi prestasi yang sangat mengejutkan. Apa imbalannya? Ruang Xiaolong merasa hatinya bergetar. Jiayuan menjawab dengan hormat, menurut aturan yang ditetapkan oleh Organisasi Raja Netherworld, selama kamu membunuh 3 ribu binatang neraka dalam sebulan, kamu akan lulus ujian. Jika Anda membunuh 5 kali lipat jumlah itu, Anda akan menjadi bakat luar biasa dan akan dihadiahi satu set netherking divine armor. Netherking divine armor dibagi menjadi beberapa level. Armor yang diberikan kepada netherking luar biasa lebih kuat dari armor biasa dan otoritas yang dimiliki netherking luar biasa dalam organisasi akan lebih besar daripada netherking biasa dengan level yang sama. Ruang Xiaolong menganggupkan kepalanya, tetapi perasaan kecewa muncul di hatinya. Dia tidak kekurangan armor divine. Tidak peduli seberapa bagus netherking divine armor, itu tidak akan lebih baik dari black dragon divine armor. Adapun otoritas dan kekuasaan yang dia pegang dalam organisasi, Ruang Xiaolong tidak peduli. Alasan dia mengikuti tes adalah untuk mendapatkan status netherking sehingga dia bisa bergerak dengan mudah di neraka. Melihat ekspresi kecewa Ruang Xiaolong, Jia Yuan melanjutkan, Namun, jika kamu berhasil membunuh 10 kali lipat dari jumlah yang lewat, kamu akan diterima di markas besar organisasi Raja Netherworld dan kamu akan dapat berkultivasi di kolam darah Dewa Iblis. Kolam Darah Dewa Setan Ruang Xiaolong merasa hatinya bergetar ketika mendengar nama itu. Betul sekali. Kolam Darah Dewa Iblis berasal dari esensi darah Dewa Iblis itu sendiri. Jika seseorang bisa berkultivasi di dalamnya, keuntungannya bisa dibayangkan. Bahkan para ahli kaisar realem berjuang untuk mendapatkan kesempatan memasuki kolam darah Dewa Iblis. Ruang Xiaolong mengungkapkan ekspresi kaget. Esensi darah dari Dewa Iblis Kolam Darah Dewa Iblis dibentuk dengan esensi darah Dewa Iblis sendiri. Itu benar-benar terlalu mengejutkan untuk dipahami. Namun, terlalu sulit untuk membunuh 30 ribu binatang neraka dalam satu bulan. Sejak organisasi Raja Netherworld kita dibentuk, hanya ada dua orang yang berhasil membunuh 30 ribu binatang neraka. Jia Yuan menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya. Organisasi Raja Netherworld telah ada selama miliaran tahun. Berapa triliun orang yang harus mengikuti tes untuk menjadi netherking. Hanya ada dua yang berhasil menyelesaikan tugas membunuh 10 kali lipat dari jumlah yang lewat. Membunuh 30 ribu binatang neraka dalam sebulan berarti mereka harus membunuh seribu sehari. Seribu binatang neraka sehari berarti dia harus membunuh 50 binatang per jam. Itu adalah tugas yang hampir mustahil. Misalnya, Huang Xiaolong berada di alam Raja Dewa Orde ke-9 awal sekarang. Namun, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan para pembudidaya di puncak alam Raja Dewa Orde ke-10. Seseorang seperti dia hampir tidak memiliki kualifikasi untuk membunuh 30 ribu binatang buas dalam sebulan. Bagi seorang kultifator yang memiliki bakat Huang Xiaolong untuk memiliki kemampuan bertarung di puncak alam Raja Dewa Orde ke-10 akhir ketika mereka hanya berada di alam Raja Dewa Orde ke-9 awal, praktis tidak mungkin. Namun, dengan bakat Lord, kamu pasti bisa melakukannya. Jia Yuan melanjutkan, Huang Xiaolong mengangguk dan mengajukan pertanyaan lain, di mana markas besar organisasi Raja Neterworld. Jia Yuan ragu-ragu sejenak dan dia berkata, saya tidak diizinkan untuk mengungkapkan apapun tentang markas. Namun, ini adalah kasus khusus dan tidak apa-apa bagi saya untuk melanggar aturan untuk menjelaskannya kepada Anda. Markas besar kami terletak di pesawat Mohi. Pesawat Mohi, Huang Xiaolong berteriak dalam hatinya. Warisan Raja Neraka juga terletak di pesawat Mohi. Mungkinkah itu kebetulan? Tepat pada saat itu, sebuah kapal terbang besar menerobos kehampaan dan tiba di ruang di atas pesawat. Sayang sekali Huang Xiaolong dan Jia Yuan sama-sama tidak dapat mendeteksinya. Kapal terbang besar itu justru Neterking Flying Ship. Setelah berhari-hari berkeliaran, Tai Yue, Fan Hui, Jin Yuan, dan Wan Yu Tian tiba di tempat pengujian. Empat kepala organisasi Raja Neterworld muncul pada saat yang sama. Apakah itu Du Wei? Kami beruntung tiba sebelum ujian dimulai Tai Yue, raksasa besar, menghela nafas lega. Tiga lainnya mengikuti dan tiga desahan berturut-turut memenuhi udara. Pada saat itu, Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan kepada Jia Yuan. Bagaimana jika seseorang membunuh 20 kali jumlah binatang neraka? Apakah akan ada hadiah tambahan? Jia Yuan berdiri terpaku di tempat saat dia perlahan memikirkan jawaban, kamu akan bisa memasuki kolam darah Dewa Iblis selama sebulan jika kamu membunuh 10 kali jumlah binatang neraka. Jika Anda membunuh 20 kali binatang neraka yang dibutuhkan, Anda akan dapat memasuki kolam darah Dewa Setan selama dua bulan. Tiga bulan jika Anda membunuh 30 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Namun, sejak berdirinya organisasi Raja Neterworld, tidak ada yang mampu membunuh 20 kali jumlah binatang neraka yang harus dilewati, apalagi 30 kali. Siapapun yang berhasil membunuh 30 kali lipat dari jumlah yang diperlukan dapat mengajukan permintaan ke organisasi kami. Selama kami dapat memenuhi permintaan itu, anggap itu selesai. Huang Xiaolong terkejut. Kondisi apapun yang bisa dia pikirkan. Organisasi Raja Neterworld adalah kehadiran yang luar biasa di ketiga dunia di neraka. Itu juga merupakan kekuatan nomor satu yang tak terbantahkan. Hadiah untuk mengajukan permintaan apapun ke organisasi Raja Neterworld adalah hadiah yang mengejutkan dan Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan berjuang untuk mendapat kesempatan melakukannya. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada jika seorang murid di dunia ilahi dapat mengajukan permintaan kepada kakak laki-lakinya, Jiang Hong. Apapun, saya akan dapat mengajukan permintaan apapun yang saya inginkan. Api menyala di mata Huang Xiaolong. Betul sekali. Apapun yang Anda inginkan. Jia Yuan mengangguk. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara serius, Aku siap. Jia Yuan menjawab dengan hormat, Tuan Du Wei, tes akan dimulai segera setelah Anda masuk ke pesawat. Sosok Huang Xiaolong berubah menjadi seberkas cahaya hitam saat dia menembus pertahanan pesawat di bawahnya. Saat Huang Xiaolong memasuki pesawat, Jia Yuan melambaikan tangannya dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia kembali ke cabang Brook Spring Plain. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah menunggu selama sebulan untuk mendapatkan hasil Huang Xiaolong. Pada saat itu, Tai Yue, Fan Hui, Jin Yuan, dan Wan Yu Tian mengalihkan fokus mereka ke Huang Xiaolong yang telah memasuki pesawat. Hei, apakah kalian pikir dia akan bisa membunuh 30 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan? Raja Iblis, Fan Hui, bertanya. Raja Asura, Jin Yuan, menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini akan sulit. 10 kali tidak akan menjadi masalah, dan 20 kali akan menimbulkan tantangan. Namun, saya tidak berpikir itu mungkin untuk membunuh 30 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. 30 kali, itu 90 ribu binatang neraka. Duei adalah ahli realem Raja Dewa Orde ke-9 awal. Tidak mungkin baginya untuk membunuh 90 ribu binatang neraka pada tingkat yang sama dengan dirinya. Itu tidak masuk akal. Bocah itu bergerak. Wan Yu Tian, Golden Lion Man, tiba-tiba berteriak. Ketika beberapa dari mereka menoleh ke Huang Xiaolong, mereka melihatnya menyerbu ke pegunungan yang terletak di pesawat. Tampaknya ada sekelompok keradara Iblis yang terletak di pegunungan itu. Keradara Iblis memiliki tubuh besar dan mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tubuh mereka sangat tangguh dan saat mereka melihat Huang Xiaolong, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang sangat lesat. Mereka semua menyerang Huang Xiaolong tanpa ragu-ragu. Huang Xiaolong tidak repot-repot mundur dan dia langsung menabrak kerai yang sedang menyerang. Dibandingkan dengan keradara Iblis, Huang Xiaolong puluhan kali lebih kecil. Namun, hasil ketika mereka bentrok berbeda dari yang mereka harapkan. Sepertinya mereka menabrak gunung yang tak tergoyahkan yang terbentuk dari batu dewa kekacauan dan semuanya meledak menjadi hujan darah ketika mereka dikirim terbang menjauh. Meskipun keempat kepala suku sudah mengharapkan kekuatan tempur Huang Xiaolong untuk melampaui imajinasi mereka, mereka terkejut ketika mereka melihat adegan di mana keradara Iblis meledak menjadi kabut darah ketika mereka menabraknya. Keradara Iblis ini sangat kuat dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan seorang kultifator realem Raja Dewa Orde ke-10 awal. Namun, Huang Xiaolong bahkan tidak menggunakan pasukan dewanya dan dia menghancurkan mereka hanya dengan tubuhnya yang berdaging. Ketika mereka berempat masih terguncang, hampir seribu keradara Iblis di pegunungan berubah menjadi kabut darah, mewarnai seluruh pegunungan menjadi merah. Setelah berurusan dengan keradara Iblis, tubuh Huang Xiaolong kabur dan dia pergi mencari binatang neraka lainnya. Tai Yue, Jin Yuan, dan dua kepala suku lainnya berdiri di sana dengan kaget. Itu kekuatan mengerikan yang dia miliki dengan tubuh fisiknya saja. Bagaimana bisa seorang bangsawan Asura memiliki tubuh yang begitu kuat? Seru Jin Yuan kaget. Karena dia belum menggunakan pasukan dewanya, tidak ada dari kita yang bisa memastikan apakah dia memiliki kegelapan yang dikaitkan dengan Raja Dewa Tertinggi. Wan Yutian menyesal. Tidak perlu terburu-buru. Dia baru saja memulai ujiannya. Mari kita tunggu dia bertemu dengan dua binatang neraka di puncak realem Raja Dewa Orde ke-10. Dia harus menggunakan God Force-nya kalau begitu, aku tidak percaya dia akan mampu menghadapi mereka berdua hanya dengan tubuh fisiknya saja. Tai Yue terkekeh. Sama seperti beberapa dari mereka sedang berdiskusi satu sama lain, Huang Xiaolong tiba di pegunungan lain. Di sana, dia melihat beberapa jenis badak dari binatang neraka. Binatang neraka ini berdiri setinggi 10 meter dan ada tanduk hitam legam yang tumbuh dari wajah mereka. Mata mereka benar-benar berwarna merah dan mereka memancarkan cahaya hijau samar di sekitar tubuh mereka. Ini adalah jenis binatang neraka yang disebut badak angin berbisa dan mereka bergerak sangat cepat. Tanduk di kepala mereka sangat tajam dan racun akan dilepaskan ke tubuh korban segera setelah sayatan kecil dibuat. Bahkan Raja Surgawi tidak akan mampu menahan racun ini. Melihat badak angin berbisa yang bergegas ke arahnya, Huang Xiaolong melepaskan pedangki di sekelilingnya dan mereka tampak mekar seperti bunga liar. Pedangki yang dia lepaskan menembus tubuh semua badak dan semuanya berubah menjadi saringan dalam hitungan detik. Kawanan badak angin berbisa yang menyerangnya tiba-tiba berhenti dan tubuh mereka hancur di saat berikutnya. Huang Xiaolong tidak berhenti di situ. Saat dia tiba di ruang di atas kawanan badak angin berbisa, 7 hingga 800 dari mereka terbunuh. Itu benar-benar pedangki Raja Iblis Fan Hui berseru kaget. Tidak hanya kuat Raja Asura, Jin Yuan, memuji dengan kaget, pedangnya kita lah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan jika seorang jenius di jalan pedang mencoba untuk memahami levelnya, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa juta tahun. Hasil tes usia tulangnya menyatakan bahwa dia bahkan belum berusia seribu tahun. Itu berarti kemampuan pemahamannya sama menakutkannya dengan bakat alaminya untuk berkultivasi. Dalam sekejap, satu hari berlalu, Huang Xiaolong muncul di salah satu lembah gunung, dan dia menyapu token tes di tubuhnya. Ada beberapa baris yang sudah tertulis di atasnya dan Huang Xiaolong membaca semuanya. Alam Raja Dewa Orde ke-7, 32.312 Alam Raja Dewa Orde ke-8, 12.213 Alam Raja Dewa Orde ke-9, 3.124 Alam Raja Dewa Orde ke-10, 628 Ini adalah hasil dari dia berlarian mengamuk dalam satu hari. Dia telah membunuh lebih dari 40 ribu binatang buas pada hari pertamanya di pesawat. Jika jumlah binatang neraka yang dia bunuh mulai menyebar, tiga dunia besar di neraka mungkin akan meletus menjadi pergolakan besar. Siapapun yang telah mengikuti tes networking di masa lalu hanya akan mampu membunuh seratus atau lebih binatang neraka di alam yang sama dengan mereka dalam sehari. Itu juga berarti bahwa mereka hampir tidak bisa lulus ujian. Adapun Huang Xiaolong, dia telah membunuh lebih dari 3.700 binatang neraka di alam Raja Dewa Orde ke-9 atau lebih tinggi pada hari pertamanya. Itu bukan hanya 30 kali lipat dari peserta lain. Bahkan empat kepala suku yang telah melihat hasil dari peserta yang tak terhitung jumlahnya dalam jutaan tahun terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia membunuh lebih dari 3.700 binatang neraka di alam Raja Dewa Orde ke-9 atau lebih tinggi pada hari pertama. Raja Iblis Fan Hui, mengungkapkan ekspresi rumit sambil terus memprediksi, bukankah itu berarti dia akan bisa membunuh lebih dari seratus ribu dari mereka dalam sebulan. Tanda seru, 30 kali 3 ribu hanya 90 ribu. Seratus ribu binatang neraka jauh lebih dari 30 kali jumlah yang dibutuhkan. Jika itu terjadi, Huang Xiaolong akan membuat rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya di organisasi Raja Neterward. Jika itu terjadi, dia akan dapat mengajukan permintaan apapun ke organisasi. Sejak pembentukan organisasi, ini akan menjadi pertama kalinya seseorang dapat mengajukan permintaan yang tak terbantahkan kepada keseluruhan organisasi Raja Neterward. Wan Yu Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini baru hari pertama. Meskipun penampilannya sangat mengejutkan, konsumsi God Force dan kelelahan yang terkumpul di tubuhnya tidak akan sedikit. Kecepatannya akan sangat berkurang dalam beberapa hari mendatang dan menurut pendapat jujur saya, dia tidak akan bisa mencapai 30 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Raksasa Sunyi, Tai Yue, bergumam pada dirinya sendiri, itu benar. Bukankah ada talenta mengerikan di masa lalu yang mampu membunuh 10 ribu binatang buas pada hari pertama itu sendiri? Bukankah efisiensi mereka dalam membunuh binatang buas turun menjadi sekitar 3 ribu pada hari kedua? Jin Yuan tidak menjawab, tapi dia menganggup dalam hati. Jelas dia tidak percaya bahwa Huang Xiaolong akan mampu membunuh lebih dari 90 ribu binatang buas pada akhir satu bulan. Dalam sekejap, hari kedua ujian berlalu. Huang Xiaolong memindai melalui tokennya lagi. Alam Raja Dewa Orde ke-7, 71.322. Alam Raja Dewa Orde ke-8, 25.461. Alam Raja Dewa Orde ke-9, 7.234. Alam Raja Dewa Orde ke-10, 1.558. Pada hari kedua, jumlah binatang ngeraka yang mati di bawah tangannya sudah berjumlah lebih dari 100 ribu. Dari mereka semua, jumlah binatang ngeraka yang berada di alam Raja Dewa Orde ke-9 atau lebih tinggi berjumlah lebih dari 8 ribu. Tidak masalah apakah itu jumlah total binatang ngeraka yang dibunuh Huang Xiaolong pada hari kedua, atau jumlah binatang yang lebih kuat dari Raja Dewa Orde ke-9. Dia membunuh lebih banyak dari mereka pada hari kedua daripada hari pertama. Pada akhir hari kedua, keempat kepala suku terdiam saat mereka menatap catatan pertempurannya. Jika guncangan pada hari pertama seperti getaran di hati mereka, getaran itu berubah menjadi gempa besar pada hari kedua. Jumlah binatang ngeraka yang dia bunuh pada hari kedua lebih banyak dari yang pertama. Tanda seru, tanda seru. Anak ini fisik naga sejatinya memungkinkan dia untuk memulihkan kekuatan dewa dan energinya pada saat yang bersamaan. Fan Hui ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memaksakan kata-kata itu keluar dari mulutnya. Ini adalah temuannya pada hari kedua tes Huang Xiaolong. Aturan tes menyatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk mengonsumsi pil spiritual apapun untuk mendapatkan kembali kekuatan dewa mereka yang hilang sepanjang durasi. Namun, mereka semua menyadari bahwa Huang Xiaolong tidak melemah sedikitpun pada hari kedua. Meskipun itu adalah jenis fisik ilahi yang unik yang memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali kekuatan dewa dan energinya yang hilang, bagaimana kecepatannya bisa begitu menakutkan. Tanda seru, Jin Yuan terkekeh dengan suara pahit. Jika dia menjaga kecepatannya, tidakkah dia bisa membunuh 40 kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan. Tanda seru, Tai Yue berkata tiba-tiba. Mereka berempat saling memandang dan terdiam. 40 kali, ketika mereka memikirkan jumlah yang sangat besar, mereka semua merasa hati mereka bergetar. Pada hari ketiga pengujian Huang Xiaolong, sebuah kapal terbang besar muncul di langit di atas kota Mongolia. Kata-kata Neterward King, tertulis di badan kapal dan tekanan yang dipancarkannya sangat besar. Sekelompok orang terbang keluar dari kapal dan orang-orang yang memimpin secara alami adalah Huang Sinan dan tetua keluarga Gu, Gu Cheng. 100 ribu Neterward mengikuti di belakang mereka dan saat Huang Sinan muncul dari kapal terbang, dia menuju ke cabang organisasi Raja Neterward. Wajahnya muram dan jelas dia kehabisan darah saat dia memimpin 100 ribu Neterward. Dengan munculnya begitu banyak ahli sekaligus, semua orang di kota Mongolia memperhatikan kedatangan mereka. Di bawah kepemimpinan Huang Sinan dan Gu Cheng, semua orang merasakan beban berat menekan hati mereka. Ini Tuan Huang Sinan, penatua besar keluarga Gu telah tiba, senior Gu Cheng juga ada di sini. Gu Cheng adalah satu-satunya murid Gu Cheng. Mereka sedekat ayah dan anak, dan tidak diragukan lagi dia akan muncul saat Gu Cheng terbunuh. Bangsawan Asura itu akan mati dengan kematian yang mengerikan kali ini. Jalan-jalan kota Mongolia dipenuhi dengan para ahli dari semua keluarga yang berbeda dan mereka semua berdiskusi saat mereka menatap Gu Cheng dan Huang Sinan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Di aula utama cabang organisasi Raja Neterward, Jiayuan dengan cepat menerima berita tentang kedatangan mereka. Tuan Jiayuan, bagaimana kita harus menangani masalah ini? Salah satu Kapten Neterward bertanya dengan cemas sambil menatap Jiayuan. Empat yang tersisa dari mereka juga merasa tidak nyaman. Sebelumnya, mereka telah mematuhi perintahnya untuk menjaga Huang Xiaolong dan melawan Gu Cheng. Namun, sekarang Tuan Wang Sinan telah tiba, orang pertama yang dihukum pasti adalah Tuan Jiayuan, diikuti oleh mereka. Mereka semua telah mendengar tentang metode terkenal Lord Wang Sinan dan tahu bahwa dia berdarah dingin dan kejam. Dalam puluhan ribu tahun terakhir, dia telah menghancurkan setidaknya ribuan klan keluarga dan jumlahnya bahkan mungkin mencapai 10 ribu ribuan klan keluarga. Selain itu, mereka bukan hanya klan keluarga kecil biasa. Klan-klan ini telah ada selama lebih dari 1 juta tahun, dan memiliki lebih dari miliaran murid. Tetapi karena mereka telah menyinggung Tuan Wang Sinan, mereka semua benar-benar musnah. Jiayuan melihat ketakutan di mata bawahannya, dan mengambil nafas dalam-dalam sebelum berdiri. Karena Tuan Wang Sinan telah tiba, mari kita pergi dan menyambutnya. Selamat datang dia. Lima Kapten Netterguar tercengang saat mereka melihat Jiayuan berjalan keluar dari Aula Dalam. Setelah mengumpulkan keberanian mereka, mereka berjalan keluar di belakangnya. Saat mereka muncul dari Aula Dalam, mereka melihat rombongan Wang Sinan terbang ke arah mereka. Meskipun jarak di antara mereka, mereka bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan mengalir keluar dari tubuh Wang Sinan. Niat membunuh ini terbentuk menjadi gelombang saat melewati mereka. Bahkan Jiayuan merasa takut dan gentar di hatinya, belum lagi lima Kapten Netterguar tiang tangan dan kakinya gemetar tak terkendali. Wang Sinan tidak buta dan dia melihat kelompok Jiayuan saat mereka muncul. Ketika Jiayuan dan para Kapten melihat cahaya hijau gelap melintas di mata Wang Sinan, mereka merasa seolah-olah sedang menatap mata serigala hantu. Tak lama, Wang Sinan dan Gu Cheng tiba di udara di atas organisasi. Salam untuk Tuan Wang Sinan. Jiayuan membungkuk dan menyapa dengan hormat. Kami memberi hormat kepada Tuan Wang Sinan. Lima Kapten Netterguar berlutut dengan panik. Wang Sinan berdiri tinggi di udara saat dia memandang rendah mereka dengan arogan. Dia kemudian perlahan-lahan meningkatkan tekanan yang diberikan pada mereka tanpa mengatakan apa-apa. Meskipun Jiayuan adalah Raja Dewa, bagaimana mungkin dia bisa menahan tekanan dari Raja Surgawi tingkat tinggi. Di bawah tekanan yang meningkat dari Wang Sinan, dia akhirnya berlutut. Di mana bangsawan Asura itu sekarang? Wang Sinan bertanya dengan dingin setelah Jiayuan berada di tanah dan tiupan angin dingin menyapu tanah. Jiayuan menjawab dengan wajah pucat, Tuan Duwe saat ini sedang mengikuti ujian di alam suci. Tuan Duwe, Wang Sinan mencibir ketika mendengar alamat Jiayuan. Ledakan tawa meninggalkan bibirnya dan sepertinya menembus gendang telinga mereka. Lima Kapten Netterguar menundukkan kepala ketakutan dan mereka tidak berani bernapas. Wang Sinan berhenti tertawa dan memelototi Jiayuan. Jiayuan, apakah kamu tidak menerima sinyal pemanggilan yang aku kirim sebelumnya? Saya dengan jelas mengatakan kepada Anda untuk membatalkan kualifikasi pendaftarannya. Anda tidak hanya mengabaikan pesanan saya, Anda bahkan mengizinkan Duwe untuk melanjutkan tes. Apakah kamu tahu kejahatanmu? Wang Sinan sangat marah saat dia sekali lagi meningkatkan tekanan yang diberikan pada Jiayuan. Jiayuan merasa seolah-olah tulang punggungnya akan patah menjadi dua. Jiayuan menahan rasa sakit saat dia menarik napas dalam-dalam, Tuan Wang Sinan, saya tidak melakukan kesalahan apapun. Wang Sinan dan semua orang yang hadir terkejut tak bisa berkata-kata. Jiayuan kemudian menambahkan, Lord Duwe telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh organisasi Raja Neterward dan memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Kami tidak bisa begitu saja membatalkan kualifikasinya sebagai peserta. Wajah Wang Sinan berubah tak sedap dipandang. Jadi menurutmu, aku harus dihukum, kan? Tanda seru. Wang Sinan mencibir. Saya tidak berani. Jawab Jiayuan. Wang Sinan sangat marah dan suaranya menjadi lebih keras saat dia berteriak pada Jiayuan. Saya pikir itulah yang ingin Anda katakan. Jiayuan, sebagai penatua dari organisasi Raja Neterward dan orang yang bertanggung jawab atas pesawat Brookspring, kamu harus menyadari konsekuensi dari melanggar perintah atasanmu. Jiayuan menjawab dengan nada serius. Aku tahu itu, hanya saja situasi Lord Duwe agak istimewa. Spesial. Wang Sinan tertawa terbahak-bahak. Seberapa istimewa itu? Apa karena dia mengenalmu? Atau karena dia adalah tuan muda dari beberapa klan keluarga? Penjaga? Lepaskan jubah tetua Jiayuan sekarang juga. Hapus token yang lebih tua dari organisasi. Seru Wang Sinan. Ya, Tuan Wang Sinan. Segera, dua kapten senior Neterward berjalan keluar dari belakangnya dan berjalan menuju Jiayuan. Mereka kemudian melepas jubahnya dan menemukan tanda pada dirinya. Jiayuan, kamu telah melakukan kejahatan karena tidak mematuhi atasanmu. Aku sekarang akan mencabut statusmu sebagai penatua dan menahanmu di penjara Raja Neraka. Wang Sinan kemudian memerintahkan, lemparkan dia ke penjara Raja Neterward. Kedua kapten senior Neterward menganggup dan bersiap untuk membawa Jiayuan pergi. Tuan Wang Sinan, jika Anda ingin mencabut status saya sebagai penatua cabang ini, Anda memerlukan persetujuan dari komandan junior sebelum Anda dapat melakukannya. Jiayuan menatap Wang Sinan dengan marah. Meskipun Wang Sinan adalah seorang tetua agung, menurut aturan organisasi Raja Neterward, dia masih membutuhkan persetujuan komandan junior sebelum dia dapat mencabut posisi Jiayuan sebagai seorang tetua. Wang Sinan mengejek, Aku selalu bisa mencabut pangkatmu sebelum meminta persetujuan Tuan Sun Chang. Sun Chang jelas adalah komandan junior yang mereka layani. Jiayuan berteriak dengan marah, Kamu akan menyesali ini. Menyesali. Wang Sinan dan Gu Cheng saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Seret dia dan lempar dia ke tingkat terendah di penjara. Di penjara Neterward King, beratnya kejahatan mereka menentukan level di mana mereka dilempar. Dengan melemparkan Jiayuan ke level terendah, itu sama dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan kejahatan yang paling mengerikan. Tingkat terendah seharusnya hanya diperuntukkan bagi narapidana dengan hukuman mati. Segera, dua kapten senior Neterward menyeret Jiayuan pergi. Jiayuan meraung marah, Wang Sinan, Kamu akan menyesali ini. Namun, suaranya memudar dengan cepat segera setelah itu. Melihat Jiayuan yang diseret, wajah kelima kapten menjadi pucat dan tidak berdarah. Tuan Wang Sinan, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami hanya mematuhi perintah Tuan Jiayuan. Kami salah satu kapten Neterward menjelaskan dengan panik. Aku tahu, Wang Sinan menyelah. Beberapa dari mereka sangat gembira karena mereka berpikir bahwa Wang Sinan akan menyelamatkan mereka. Namun, Wang Sinan menghancurkan harapan mereka saat dia memerintahkan penjaga, buka jubah mereka dan ambil token mereka. Selain itu, saya ingin Anda melumpuhkan kultivasi mereka dan melemparkan mereka ke tingkat terendah di penjara. Dia tidak berani melumpuhkan budidaya Jiayuan, tapi dia lebih dari mampu memerintahkan melumpuhkan beberapa kapten penjaga. Ketika lima kapten Neterward mendengarnya, mereka berdiri di sana dengan kaget saat wajah mereka menjadi pucat. Segera, kultivasi mereka lumpuh dan mereka diseret. Setelah mereka diseret, Gu Cheng bergumam pelan, apa yang harus kita lakukan dengan bangsawan Asura itu, Du Wei. Wang Sinan menjawab, begitu ujian dimulai, tidak ada yang bisa memasuki alam ilahi. Kami hanya bisa menunggu sampai selesai sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. 1625. Gu Cheng menarik nafas dalam-dalam dan menekan niat membunuh di dalam hatinya, ku rasa tidak ada pilihan lain sekarang selain membiarkan anak itu hidup selama sebulan lagi. Tidak, dia memiliki 28 hari lagi untuk hidup. Karena tes telah dimulai dua hari yang lalu, mereka hanya perlu menunggu 28 hari lagi sebelum membunuh Huang Xiaolong. Apakah akan ada masalah dengan Jiayuan? Gu Cheng mengubah topik pembicaraan dan bertanya kepada Wang Sinan, agak mencurigakan bahwa dia bersedia membela Du Wei sejauh ini. Wang Sinan menjawab dengan acu tak acu, jangan khawatir, Komandan Junior, Tuan Sun Chang, adalah mentor saya dan sangat menghormati saya. Meskipun saya tidak melaporkan masalah ini kepadanya sebelum mencabut status Jiayuan, dia tidak akan pernah menghukum saya untuk masalah kecil seperti ini. Wang Sinan kemudian melanjutkan dengan ekspresi dingin, nanti, saya akan melaporkan kepada Lord Sun Chang bahwa Jiayuan telah tidak menghormati dan tidak mematuhi perintah saya. Begitu Tuan Sun Chang memberikan izinnya, aku akan membunuh Jiayuan dan mempersembahkan rohnya untuk menghormati Gu Cheng. Tepat ketika Wang Sinan hendak melemparkan Jiayuan dan lima kapten penjaga dunia bawah ke penjara tingkat rendah, sebuah kapal terbang besar langsung menuju ke pesawat Brook Spring. Meskipun kata-kata Neterward King juga diukir di lambung kapal terbang, membandingkan kapal Wang Sinan dengan ini seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan. Kapal besar ini ratusan kali lebih megah daripada yang pernah didatangi Wang Sinan. Sekelompok orang berdiri di kapal dan seorang pria parubaya berdiri di depan mereka. Pria parubaya itu seperti dewa guntur kekacauan saat dia berdiri di sana dengan sikap yang mengesankan. Dia seperti gunung saat dia memancarkan kekuatan yang tak ada habisnya. Tak satu pun dari mereka yang hadir berani memandangnya. Pria parubaya yang kuat ini adalah Komandan Senior, Jiao King Shan, seorang ahli realem Kaisar Orde ke-9. Meskipun Jiao King Shan bukan Komandan Senior terkuat di organisasi Raja Neterward, dia adalah yang paling berbakat. Di belakang Jiao King Shan, berdiri 30 plus bawahan dengan hormat, dan semuanya berada di alam Kaisar. Meskipun mereka semua adalah individu yang mampu mengguncang langit dan bumi, mereka tidak berani bernapas dengan keras sekarang. Meskipun mereka tidak menyadari alasan di balik terburu-buru Jiao King Shan untuk sampai ke pesawat Brook Spring, mereka samar-samar bisa menebak bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Jiao King Shan memegang sinyal pemanggilan di tangannya saat ekspresi di wajahnya berubah dingin. Isi dalam sinyal pemanggilan itu pendek. Itu hanya menyebutkan bahwa Wang Sinan telah mencabut penatua Jiayuan dan melemparkannya ke tingkat terendah penjara Raja Neterward. A Yuro Yuro A Yuro Yuro. Sepertinya beberapa orang di organisasi Neterward King kita berpikir bahwa mereka cukup penting untuk mengabaikan peraturan dan hukum organisasi kita sesuka mereka. Apa yang kalian pikirkan? Jiao King Shan berbicara saat Komandan Junior di belakangnya mulai merasa gelisah. Semua orang di belakangnya berdiri dengan kaget dan menjawab tanpa berpikir, Ya, ya, Tuan Jiao King Shan. Jiao King Shan tiba-tiba menoleh dan menatap salah satu dari mereka, Sun Chang, bagaimana menurutmu? Tatapan Komandan Junior lainnya jatuh ke Sun Chang bersamaan. Jantung Sun Chang melonjak dan ekspresinya tampak sedikit rumit saat dia memaksakan senyum, Ya, ya, perilaku seperti ini jelas tidak bisa ditoleransi. Kita harus membunuh orang seperti itu untuk mengirim peringatan kepada orang lain. Begitu dia berbicara, dia menyadari apa yang sedang terjadi. Seolah diberi isyarat, simbol pemanggilannya menyala. Sepertinya bawahanmu memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepadamu. Buka sinyal pemanggilan dan biarkan semua orang melihat apa itu. Jiao King Shan berkata dengan tenang. Ya, Tuan Jiao King Shan. Sun Chang tidak berani menentangnya dan menguatkan dirinya saat dia mengungkapkan isi dari simbol pemanggilannya. Tuan Sun Chang, Tetua Jiayuan telah melanggar perintah saya dan menyinggung saya, bawahan ini menyarankan untuk mencabut statusnya sebagai penatua. Saya harap Tuan Sun Chang mengizinkannya. Itulah isi dari simbol pemanggilan. Namun, tidak ada yang menemukan sesuatu yang aneh tentang isinya sampai Jiao King Shan mengungkapkan lebih banyak, sarankan untuk menghapus statusnya sebagai penatua. Namun, dari apa yang saya tahu, Wang Sinan telah mencabut status Jiayuan dan saat ini mengirim orang untuk melemparkannya ke tingkat terendah penjara Neterward King saat kita berbicara. Kulit Sun Chang berubah dan tatapan yang tertuju padanya berubah menjadi rumit. Sebagai penatua agung, Wang Sinan tidak memiliki wewenang untuk mencabut status penatua. Tidak hanya dia pergi ke depan dan melakukannya, dia bahkan berencana untuk melemparkan Jiayuan ke tingkat terendah dari penjara Raja Neterward. Pada saat ini, semua orang mengerti alasan dibalik kata-kata Jiao King Shan sebelumnya. Dia jelas mengacu pada Wang Sinan. Tuan Jiao King Shan, bawahan ini telah lalai. Bawahan ini akan memastikan untuk menghukum Wang Sinan dengan keras. Sun Chang berlutut dengan tergesa-gesa. Butir-butir keringat dingin menetes di dahinya. Tidak perlu untuk itu. Mari kita bicarakan itu saat kita tiba di Brook Spring Plain. Namun, saya baru saja menerima laporan tentang bagaimana Wang Sinan sekarang minum anggur dan merayakannya dengan beberapa penatua agung. Gu Cheng dari keluarga Gu di aula dalam cabang. Jiao King Shan berkata dengan acuh tak acuh. Keringat dingin membasahi punggung Sun Chang. Ola bagian dalam cabang adalah tempat suci, dan dia sebenarnya mengadakan pesta dengan orang luar. Jika laporan itu benar, hukumannya akan sangat berat untuk sedikitnya. Beberapa jam kemudian, kapal terbang akhirnya tiba di Brook Spring Plain dan terbang langsung menuju cabang. Ketika kapal terbang muncul di Brook Spring Plain, semua orang merasakan ledakan di benak mereka. Kapal terbang ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh komandan junior dari organisasi Raja Neterward. Namun, salah satu kapal terbang itu benar-benar muncul di Brook Spring Plain. Bahkan Raja Dewa adalah kehadiran langka di pesawat Brook Spring, apalagi Raja Surgawi. Ketika Wang Sinan dan Gu Cheng muncul, mereka telah menyebabkan keributan besar. Melihat kapal di atas mereka, sepertinya seorang ahli Kaisar Realem telah tiba. Di dalam olah dalam cabang organisasi Raja Neterward, Wang Sinan dan Gu Cheng menerima berita itu dan mereka saling memandang dengan kaget. Mungkinkah Tuan Sun Chang ada di sini? Wang Sinan bertanya sambil mengangkat alis. Haruskah aku mundur sebentar? Gu Chang bertanya. Tidak perlu bagi kita untuk menghentikan pesta ini. Sekarang Lord Sun Chang telah tiba, ayo pergi dan terima dia. Wang Sinan melambaikan tangannya dan memecatnya. Dia tahu bahwa Sun Chang tidak akan memilihnya untuk hal-hal kecil ini. Kamu bisa mengikutiku untuk menyambut Tuan Sun Chang, dan aku juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkanmu padanya. Wang Sinan berdiri dan bersiap untuk meninggalkan olah. Gu Cheng mengungkapkan wajah penuh senyum, terima kasih banyak kepada Saudara Sinan. Terima kasih kembali. Mereka berdua segera pergi menemui Lord Sun Chang. Begitu mereka muncul dari olah, kapal terbang besar muncul di depan mata mereka. Dalam sekejap, itu tiba di ruang di atas mereka. Kabin terbuka dan sekelompok orang keluar dari dalam. Sebelum Wang Sinan bisa berlutut dan memberi hormat, seluruh tubuhnya membeku ketika dia melihat sekelompok orang keluar. Ini? Ini. Ketika dia melihat pria parubaya di depannya, wajahnya berubah drastis seolah-olah dia disambar petir ilahi. Dia berlutut saat dia menyapa dengan suara gemetar, Wang Sinan memberi hormat kepada Komandan Senior Lord. A euro euro a euro euro. Komandan Senior, Gu Cheng tercengang. Tubuhnya mulai bergetar hebat saat pikirannya menjadi liar. Apa yang sedang terjadi di sini? Sementara Gu Cheng masih sok, Jiao King Shan memimpin semua orang menuju Wang Sinan yang berlutut. Gu Cheng akhirnya sadar kembali ketika dia menyadari bahwa Jiao King Shan sekarang berada tepat di depannya. Dia berlutut ketakutan, Grand Elder Gu Cheng dari keluarga Gu memberi hormat kepada Lord Senior Commander dan Lord Junior Commanders. Jiao King Shan mengabaikannya dan bahkan nyaris tidak melirik mereka. Cara dia bertindak persis seperti yang dilakukan Wang Sinan saat tiba di kota Mongolia. Wang Sinan merasakan beban gunung yang menghancurkannya saat dia berlutut di depan Jiao King Shan dan yang lainnya. Wang Sinan Saat Wang Sinan memikirkan alasan dibalik kunjungan Jiao King Shan, Jiao King Shan mulai menggelindingkan bola. Di mana Jia Yuan, Jia Yuan, tubuh Wang Sinan dan Gu Cheng mulai gemetar tak terkendali. Mereka ada di sini karena Jia Yuan. Tuan Jiao King Shan ada di sini untuk Jia Yuan. Tanda seru, tanda seru. Tuan Komandan Senior, saya, saya, saya. Wajah Wang Sinan menjadi benar-benar putih dan lidahnya menjadi kaku. Dia tergagap dan tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Dia memikirkan adegan sebelumnya di mana Jia Yuan berteriak, kamu akan menyesali ini. Sebelumnya, dia merasa bahwa Jia Yuan tidak lebih dari seekor lalat yang menjengkelkan. Namun, dia akhirnya mengerti arti dibalik kata-kata Jia Yuan. Ternyata, orang yang diandalkan adalah Komandan Senior, Tuan Jiao King Shan. Wang Sinan merasa sangat menyesal mengalir di dalam hatinya. Kalau saja dia tahu bahwa pendukung Jia Yuan adalah Komandan Senior, Jiao King Shan, dia tidak akan berani kentut. Apalagi melemparkan Jia Yuan ke tingkat terendah penjara Raja Neterward, dia bahkan tidak akan memerintahkan penangkapannya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia mengerti adalah bagaimana Jia Yuan mendapatkan bantuan dari Tuan Jiao King Shan. Sebagai penatua agung, dia hanya bertemu Tuan Jiao King Shan dua kali dalam ribuan tahun terakhir. Berdasarkan identitas Jia Yuan, mustahil baginya untuk melihat bayangan Tuan Jiao King Shan. Berbicara, Jiao King Shan berteriak ketika dia melihat Wang Sinan gemetar di tanah. Suaranya sekeras guntur dari sembilan langit, dan kota Mongolia bergemuruh di belakangnya. Semua ahli di kota Mongolia mendengar ledakan, yang keras dan hati mereka mulai bergetar. Wang Sinan membanting kepalanya ke tanah. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya saat dia tergagap, melapor ke Komandan Senior, Jia Yuan, dia, dia. Tiba-tiba, Sun Chang, yang berdiri di belakang Jiao King Shan, berteriak dengan marah, Wang Sinan, beraninya ke mencabut status Jia Yuan tanpa izin dan menjebloskannya ke penjara. Tanda seru, bicaralah, siapa yang memberimu otoritas? Beraninya kamu melanggar aturan organisasi Raja Neraka. Pikiran Wang Sinan terguncang dan wajahnya semakin pucat. Jejak harapan yang tersisa di hatinya menghilang. Tuan Komandan Senior, saya Jia Yuan, dia tidak mematuhi perintah dari atasannya dan dalam keadaan marah, saya mencabut statusnya sebagai penatua. Bawahan ini mengakui kejahatannya, dan saya berharap Komandan Senior akan menghukum saya dengan setimpal. Wang Sinan menggenggam sedotan saat dia mencoba membela diri. Jejak dingin melintas di mata Jiau King Shan dan dia bertanya, kalau begitu katakan padaku, mengapa Jia Yuan menentang perintahmu? Wang Sinan jatuh ke dalam keadaan panik dan pikirannya kosong. Dia tidak mungkin memberitahu Jiau King Shan bahwa Jia Yuan telah menyinggung perasaannya dengan melindungi bangsawan Asura, Du Wei, dan untuk melampiaskan amarahnya, dia telah menghukum Jia Yuan tanpa melalui saluran yang benar, kan? Sun Chang, bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak boleh mentolerir murid lancang seperti ini yang mengabaikan aturan organisasi Raja Neterward kita? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus memberi contoh membunuhnya untuk memperingatkan yang lain? Tiba-tiba, Jiau King Shan berbalik dan berkata kepada Sun Chang, karena Wang Sinan dibesarkan olehmu, apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Atau haruskah aku? Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, Wang Sinan merasa seluruh tubuhnya lemas. Tuan Komandan Senior, Tuan Sun Chang, kasihanilah, kasihanilah aku. Wang Sinan bersujud terus-menerus dan memohon untuk hidupnya. Sun Chang ragu-ragu sejenak, tetapi dia mengertakkan gigi dan menjawab Jiau King Shan dengan hormat, Tuan King Shan, biarkan bawahan ini menanganinya. Jiau King Shan mendengus acuh tak acuh. Sun Chang berbalik dan mengangkat tangannya sebelum membantingnya ke bawah. Sebuah telapak tangan yang dibentuk oleh kilat ilahi membeku di langit dan menghantam Wang Sinan, mengubahnya menjadi tumpukan abu. Gu Cheng ketakutan ketika dia melihat Wang Sinan direduksi menjadi tidak lebih dari abu di hadapannya. Tuan Komandan Senior, saya, tepat ketika Gu Cheng akan berbicara, Jiau King Shan menyela, tidak ada dari mereka yang bisa hidup. Sebelum Gu Cheng bisa sadar kembali, Sun Chang sudah bergerak. Hal terakhir yang dilihat Gu Chang adalah ruang di atasnya menjadi gelap. Jiau King Shan memandang kedua mayat itu dengan dingin dan berkata kepada Sun Chang, aku ingin kamu secara pribadi pergi ke penjara sekarang dan mengundang Jia Yuan dan lima kapten Netterguard keluar. Pergi sekarang. Undang. Jiau King Shan tidak menggunakan kata pelepasan, tetapi sebaliknya, dia memerintahkan Sun Chang untuk mengundang mereka keluar. Sun Chang terkejut dan tidak berani melawan. Ya, Tuan Jiau King Shan. Setelah Sun Chang pergi, Jiau King Shan mengeluarkan simbol pemanggilannya dan melaporkan semuanya kepada kepala suku, Tai Yue. Tai Yue langsung menerima laporan tentang Sun Chang dan kerutan terbentuk di wajahnya. Keluarga gue, kerutan didahi Tai Yue semakin dalam saat dia berbicara. Apa yang salah? Fan Hui tidak bisa tidak bertanya. Tai Yue mengungkapkan isi laporan kepada mereka bertiga. Setelah mereka bertiga selesai membacanya, Jin Yuan mendengus, saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, murid-murid keluarga gue menjadi semakin arogan setelah mendapatkan dukungan dari Sekte Pembantaian Ilahi. Bahkan seorang tetua saja berani mengganggu bisnis organisasi Raja Netterward kita. Di tiga dunia neraka, organisasi Raja Netterward tidak diragukan lagi yang terkuat. Di dunia asuran neraka, Sekte Pembantaian Ilahi dapat dianggap sebagai negara adidaya terkuat kedua. Kekuatan Sekte Pembantaian Ilahi bukanlah sesuatu yang bisa dicemoh. Jika keluarga gue berani bertindak tidak pada tempatnya, aku tidak keberatan memusnahkan seluruh keluarga mereka. Mari kita tidak peduli tentang keluarga gue untuk saat ini dan terus menonton tes anak kecil ini. Mereka berempat dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Huang Xiaolong. Pada saat ini, di suatu tempat di atas puncak gunung tertentu, Huang Xiaolong meninju dan mengirim Dewa Raja Neraka-Neraka Netterward Lion yang terlambat terbang. Segera setelah itu, sosoknya melintas dan muncul di atas ruang di atas neraka-neraka singa. Petir emas melintas di tangannya, saat dia mengirimkannya ke binatang itu. Detik berikutnya, singa muncul di kaki gunung, tidak lagi bernapas. Petir emas itu, The Golden Lion Man, Wan Yu Tian, berseru kaget. Mungkinkah itu kolam petir kekacauan? Tanda seru. Jin Yuan dan tiga lainnya terkejut. Tiba-tiba, sinar cahaya gelap keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan menutupi radius seribu mil di sekelilingnya. Ini, ini adalah kekuatan Dewa Kegelapan Tertinggi. Fan Hui heran dan senang pada saat yang sama. Itu memang pasukan Dewa Kegelapan Tertinggi. Kilatan kegembiraan melewati wajah keempat kepala suku dan Jin Yuan berseru kaget. Dimanapun cahaya gelap lewat, semua makhluk hidup akan layu dan hancur menjadi kabut hitam. Bahkan binatang buas tidak dapat melarikan diri dari nasib buruk mereka. Mereka berempat yang matanya terbuka lebar, merasakan kegembiraan yang menggelegak di hati mereka. Ini, apakah ini kekuatan kegelapan yang berasal dari Giyok Raja Neterworld? Tanda seru. Fan Hui menarik nafas dalam-dalam dan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya. Itu benar, ini pasti kekuatan kegelapan dari Neterworld Kings Jade. Jin Yuan dan ketiga lainnya menggenggam tangan mereka dengan gembira. Mereka berempat tidak asing dengan kekuatan kegelapan dari Neterworld Kings Jade. Bagaimanapun, itu milik Tuan Lama mereka, Raja Neraka. Jika kekuatan Dewa Kegelapan tertingginya mengandung kekuatan kegelapan dari Giyok Raja Neterworld, bukankah itu berarti? Mereka berempat saling memandang, dan melihat kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali di mata masing-masing. Jade Neterworld King, dia memiliki Jade Neterworld King. Dia benar-benar memiliki Jade Neterworld King milik Tuan kita yang lama. Jin Yuan mengulangi dirinya sendiri dengan tidak jelas. Itu-itu pasti Giyok Raja Neterworld. Terlebih lagi, dia seharusnya sudah menyempurnakan batasan keempat di Neterworld King's Jade. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan kegelapan di dalamnya. Tai Yue tertawa. Dia tertawa dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan. Berapa miliar tahun yang telah mereka tunggu untuk hari ini? Itu lebih dari 10 miliar tahun. Hari itu akhirnya tiba. Orang yang mereka tunggu ada di depan mata mereka. Tuan-tua, pewarismu akhirnya tiba. Wan Yu Tian berkata dengan gembira saat matanya memerah. Mereka telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Hahaha, aku tahu kita tidak akan kecewa kali ini. Tulang usia seribu tahun, Raja Dewa Orde ke-9, dan dia memiliki ketuhanan tertinggi. Hanya seorang jenius tak tertandingi seperti dia yang memiliki kualifikasi untuk menjadi tuan baru kita. Meskipun Huang Xiaolong belum mendapatkan warisan sebenarnya dari Raja Neraka, mereka berempat sudah yakin bahwa Huang Xiaolong akan menjadi tuan baru mereka. Saat dia telah menyempurnakan batasan keempat di Neterward King Sejade, hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkan warisan yang sebenarnya. Jin Yuan, biarkan aku menamparmu dan lihat apakah kita semua dalam mimpi. Kata Tai Yue tiba-tiba. Meskipun mereka berempat telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, pembantaian, dan memiliki keinginan yang sangat kuat, mereka semua berjingkrak-jingkrak seperti anak kecil di angkasa di atas alam suci. Tai Yue mengangkat tangannya dan bersiap untuk menamparkan Jin Yuan segera setelah dia berbicara. Kamu gila, tunggu, apakah kamu benar-benar akan menamparku? Tanda seru, Jin Yuan segera membalas. Bang, uing-puing tersapu dan seluruh kapal terbang bergetar. Berhenti main-main, kenapa kamu bertingkah seperti anak-anak? Tanda seru, Wan Yu Tian menatap mereka berdua tanpa daya sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Huang Xiaolong. Kegembiraan menggelegak di hatinya. Dengar, bukankah seharusnya kita akan menyapa Tuan baru kita? Fan Hui menarik nafas dalam-dalam dan dia menekan kegembiraannya sebelum bergumam pelan. Mari kita tunggu Tuan baru kita menyelesaikan ujiannya. Jin Yuan menambahkan, itu benar, kami telah menunggu selama miliaran tahun, beberapa hari lagi tidak ada salahnya. Haruskah kita memberi tahu kabar baik ini kepada Chang Ming Tian dan yang lainnya? Tai Yue bertanya, selain empat dari mereka di sini, enam kepala lainnya dari organisasi Raja Neterworld adalah Lu Kun, Jiang Fenghuang, Helian Feng, Chang Ming Tian, Yi Fei, dan Pang De. Mereka berempat bertanggung jawab atas dunia asuran raka. Lu Kun, Jiang Fenghuang, dan Helian Feng bertanggung jawab atas dunia roh. Empat yang terakhir bertanggung jawab atas dunia hantu. Saya pikir akan lebih baik jika kita membatasi berita untuk saat ini. Kita harus memberi tahu pemimpin lain tentang keberadaannya setelah Tuan mendapatkan warisan. Jin Yuan merenung sejenak sebelum memberikan sarannya. Kalau begitu mari kita tunggu Tuan baru kita menyelesaikan tesnya dan membuat keputusan setelah mendengar pendapatnya. Kata Fan Hui, pada saat ini, di alam ilahi tempat ujian diadakan, kekuatan dewa kegelapan tertinggi Huang Xiaolong terus mengalir keluar dari tubuhnya dan itu mencakup area 1 juta mil di sekelilingnya. Itu tidak berhenti di situ. Sebaliknya, itu terus berkembang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kekuatan dewa kegelapan tertinggi yang berasal dari Raja Kegelapan Dewa Tertinggi Huang Xiaolong tampaknya membentuk sebuah dunia. Di dunia kegelapan, Huang Xiaolong adalah dewa. Tidak peduli kekuatan binatang neraka, saat mereka memasuki dunianya, mereka akan membusuk dan berubah menjadi bagian dari dunia kegelapan. Saat dia terus melahap binatang buas, dunia kegelapan Huang Xiaolong menjadi lebih gemerlap. Siapapun yang melihat dunia kegelapannya akan merasakan detak jantung mereka semakin cepat. Bahkan Jin Yuan dan mereka bertiga yang melihat dari jauh terkejut, A Yuro Yuro A Yuro Yuro. Hanya setelah dunia kegelapan Huang Xiaolong menutupi radius 10 juta mil di sekitarnya, itu mulai melambat. Sosok Huang Xiaolong melintas dan dia terbang ke depan. Kemana pun dia pergi, dunia kegelapan mengikuti. Binatang neraka yang tak terhitung jumlahnya di lahap saat dia bergerak maju. Kekuatan dewa dan esensi darah mereka menjadi makanan bagi dunia kegelapan Huang Xiaolong. Apa kekuatan dewa kegelapan tertinggi yang mendominasi? Fan Hui tercengang. Ini benar-benar keterlaluan. Saya belum pernah melihat kekuatan dewa kegelapan yang begitu menakutkan dalam hidup saya. Ini seharusnya menjadi kemampuan dari ketuhanan tertinggi tuan baru kita. Tai Yue berseru kagum. Aku khawatir ketuhanan tertinggi kegelapan master baru kita tidak hanya memiliki kekuatan melahap dan merusak Huang Yutian memikirkannya sejenak sebelum menambahkan. Apakah kamu mengatakan bahwa ketuhanan tertinggi tuan baru kita juga memiliki kemampuan untuk memurnikan? Jin Yuan terkejut. Seharusnya mustahil bagi dewa kegelapan tertinggi untuk memiliki kemampuan pemurnian. Fan Hui menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Aku tidak mengatakan bahwa dewa kegelapan tertinggi dari master baru kita memiliki kemampuan pemurnian. Wan Yutian menatap semua orang dengan tatapan rumit di matanya. Apa yang kamu katakan adalah? Jin Yuan, Fan Hui, dan Tai Yue saling memandang dengan kaget. Wan Yutian menarik napas panjang sebelum menebak. Sangat mungkin bahwa tuan baru kita memiliki dua dewa tertinggi. Dua dewa tertinggi. Selain itu, bahkan mungkin dua raja dewa tertinggi. Jia Yuan dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar karena kegembiraan. Mereka sangat jelas tentang apa artinya seseorang memiliki dua ketuhanan tertinggi. Ketika mereka berempat masih mengagumi kepemilikan dua dewa tertinggi oleh Huang Xiaolong, dia terbang melalui pesawat ilahi dengan kecepatan yang mencengangkan. Jumlah token tesnya meningkat dengan sangat cepat. 200 ribu, 210 ribu, 220 ribu. Jumlah binatang yang dia bunuh segera mencapai 300 ribu. Pada akhir hari ketiga, jumlah binatang neraka yang dibunuh Huang Xiaolong mencapai jumlah yang menakutkan 320 ribu. Di antara mereka, ada lebih dari 25 ribu binatang neraka di atas alam Raja Dewa Orde ke-9. Tiga hari. Itu rekornya dalam tiga hari. Namun, Huang Xiaolong melihat nomor itu dan menggelengkan kepalanya, itu masih terlalu lambat. Ekspresi wajah keempat kepala suku sedikit berubah ketika mereka mendengar Huang Xiaolong mengeluh karena lambat. Mereka berempat terdiam, lambat, sementara Huang Xiaolong sedang menjalani ujiannya. Para tetua dari keluarga Gu berkumpul di Aula Utama Markas Besar Keluarga Gu. Orang yang duduk di depan mereka di kursi utama memiliki tiga mata dan dia adalah patriar keluarga Gu saat ini, Gu Chen. Wajah Gu Chen sedikit suram dan mata ketiga di antara dahinya bersinar dengan cahaya kemasan samar. Dia kemudian menyapu pandangannya ke sekeliling Aula dan berkata, apa pendapatmu tentang masalah Gu Chen? Jiao Qing Shan bertindak terlalu jauh. Beraninya dia membunuh salah satu Grand Elder kita. Tanda seru. Seorang lelaki tua pendek yang duduk di bawah Gu Chen berkata dengan dingin, mereka pasti berpikir bahwa keluarga Gu kita adalah penurut. Jika ini terjadi sebelum mereka mendapatkan dukungan dari sekte pembantaian ilahi, mereka akan menelan amarah mereka. Namun, semuanya berbeda sekarang. Itu benar, Jiao Qing Shan tidak menganggap serius keluarga Gu kita. Gu Chen adalah salah satu tetua agung keluarga kami. Bagaimana Jiao Qing Shan bisa membunuhnya sesukanya? Salah satu tetua agung lainnya, Gu Haoyu, berkata dengan marah. Identitasnya tidak sederhana karena dia adalah paman Gu Chen. Apalagi Wang Sinan yang mencabut status Jiayuan dan menjebloskannya ke penjara. Apa hubungannya dengan Gu Chen? Beraninya dia melampiaskan amarahnya pada Gu Chen. Tanda seru, salah satu dari Grand Elders lainnya berteriak dengan marah. Grand Elders yang tersisa mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka juga. Tampaknya jika Jiao Qing Shan tidak bisa memberi mereka penjelasan yang masuk akal, mereka akan membunuh jalan mereka ke markas organisasi Raja Neterworld. Gu Chen mengangkat tangannya dan menenangkan semua orang. Apapun masalahnya, semuanya dimulai dengan bangsawan Asura bernama Du Wei. Gu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, biarkan seseorang menyelidiki latar belakang orang yang disebut Du Wei ini dan melaporkan kembali kepadaku. Jiao Qing Shan tidak mungkin membunuh Gu Cheng hanya karena Jiayuan. Pasti ada alasan lain. Semua orang tercengang. Gu Haoyu memikirkannya sejenak dan bertanya, Patriark, apakah Anda mengatakan bahwa Jiao Qing Shan membunuh Gu Cheng karena orang bernama Du Wei ini? Tanda seru. Gu Chen menganggupkan kepalanya. Baik Gu Cheng dan Wang Sinan pergi ke Brooks Ring Lane kali ini untuk membunuh Du Wei dan membalaskan dendam murid kita, Gu Zheng. Semua orang memasukkan fakta ini ke dalam ingatan mereka secara diam-diam. Mungkin Du Wei terkait dengan Jiao Qing Shan. Apakah dia salah satu keturunan Jiao Qing Shan? Dia bahkan mungkin murid Jiao Qing Shan salah satu tetua agung menebak. Semuanya akan jelas setelah kita menyelidikinya. Mata Gu Chen berkedip. Jika Du Wei tidak memiliki hubungan dengan Jiao Qing Shan, maka aku ingin dia mati tanpa tempat pemakaman. Kami akan membiarkan dia menikmati siksaan tak berujung yang ditawarkan neraka. Gu Haoyu berkata saat gelombang niat membunuh yang mengerikan keluar dari matanya. Dan jangan lupakan Jia Yuan. Waktu berlalu dengan cepat, hari demi hari. Di alam suci tempat ujian diadakan. Dunia kegelapan di sekitar Huang Xiaolong menjadi dua kali lipat setelah hanya 20 hari. Pada hari ke-26 ujian. Pada token uji Huang Xiaolong, jumlah binatang buas yang terbunuh mencapai angka 7 juta yang mengerikan. Dan di antara mereka, lebih dari 450 ribu berada di atas alam Raja Dewa Orde ke-9. Lebih dari 450 ribu. Lebih dari 150 kali. Jia Yuan dan tiga orang lainnya di dalam kapal terbang Neterward King terkejut tanpa bisa berkata-kata. Tuan tidak mungkin berencana untuk memusnahkan semua binatang buas di alam Dewa, kan? Suara Tae Yue bergetar ketika dia bertanya. Awalnya, Divine Plain memiliki hampir 10 juta binatang neraka, tetapi sekarang, hanya ada beberapa yang tersisa. Aku khawatir itu mungkin benar-benar terjadi jika kita memberi Tuan setengah bulan lagi. Wan Yu Tian berkata dengan getir. Berdasarkan kecepatan menakutkan Huang Xiaolong, dia pasti bisa memusnahkan semua binatang buas di alam Dewa dalam setengah bulan lagi. Untungnya, hanya ada empat hari tersisa. Jika Tuan Tua itu masih ada, dia pasti akan sangat senang. Fan Hui menyesal. Mereka berempat saling menatap saat mereka terdiam. Ada banyak spekulasi tentang Tuan Lama mereka, Raja Neraka. Ada yang mengaku sudah mati, dan ada pula yang mengatakan terjebak di Land of Oregon. Bahkan ada beberapa yang merasa bahwa dia menderita penyimpangan kultivasi setelah mengolah beberapa seni iblis yang aneh. Mereka berempat menghela nafas pelan karena tidak ada dari mereka yang tahu tentang keberadaan Tuan Lama mereka. Empat hari berlalu dalam sekejap mata. Tes akhirnya berakhir. Ketika tes berakhir, Huang Xiaolong langsung terbungkus dalam bola energi dan dikirim keluar dari pesawat ilahi. Ketika dia muncul kembali, dia berada di aula dalam cabang organisasi Raja Netherworld di Brook Spring Plain. Orang pertama yang dilihatnya adalah Jia Yuan, yang menunggunya dengan hormat. Dia juga melihat seorang pria parubaya berdiri di samping Jia Yuan. Pria parubaya itu berdiri di sana seperti gunung di hutan belantara, dan memancarkan keagungan yang tak tergoyahkan. Jia Yuan berdiri dengan hormat di belakang pria parubaya itu seperti seorang pelayan. Mata mereka berbinar ketika Huang Xiaolong muncul kembali. Jia Yuan tersenyum dengan hormat, Tuan Duwei, Anda kembali. Setelah itu, dia kemudian memperkenalkan pria parubaya itu kepada Huang Xiaolong. Tuan Duwei, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda komandan senior kami, Tuan Jiau Kingshan. Huang Xiaolong terkejut. Pria di depannya adalah komandan senior di organisasi Raja Netherworld. Haha, jika saudara Duwei tidak keberatan, kamu bisa memanggilku sebagai kakak laki-laki Jiau di masa depan. Jiau Kingshan berkata dengan senyum di wajahnya. Meskipun Jiau Kingshan adalah bawahan paling terpercaya Tai Yue, Tai Yue tidak menyebutkan identitas Huang Xiaolong kepadanya. Jiau Kingshan hanya berpikir bahwa kepala suku Tai Yue telah mementingkan Huang Xiaolong karena bakatnya yang mengejutkan. Kakak Jiau, Huang Xiaolong berhenti sejenak sebelum akhirnya menangkupkan kedua tangannya. Jiau Kingshan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Kakak yang baik. Pada saat ini, Jia Yuan ragu-ragu sejenak dan berkata kepada Huang Xiaolong, Tuan Duwei, bisakah saya melihat token tes Anda? Huang Xiaolong memahami niatnya dan mengeluarkan token tes sebelum menyerahkannya kepada Jia Yuan. Terima kasih, Tuan Duwei. Jia Yuan berterima kasih padanya dan melanjutkan untuk melepaskan batasan pada token untuk mencatat hasil tes. Begitu dia membukanya dan melihat angka-angka mengerikan yang tercatat di sana, dia bergidik ketakutan. Token itu terlepas dari tangannya dan dia hampir menjatuhkannya. Jika bukan karena reaksi cepatnya, token itu akan mendarat di tanah. Tujuh, tujuh, tujuh. Jia Yuan tergagap. Tatapan bingung melintas di mata Jiau Kingshan dan dia mengambil token dari telapak tangan Jia Yuan. Ketika dia melihat nomor yang tercatat di sana, tangannya juga gemetar. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Jumlah total binatang neraka yang terbunuh 7.732.600. Jumlah binatang neraka yang terbunuh yang berada di atas alam Raja Dewa Orde ke-9.521.367. 7.732.600. Jiau Kingshan diliputi keterkejutan, dan dia menghirup udara dingin. Wajahnya menjadi pucat seolah-olah dia telah melihat hantu. Kamu? Kamu? Ini. Jiau Kingshan memandang Huang Xiaolong, lalu pada token tes. Lidahnya seolah terpelintir saat kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Huang Xiaolong tidak terkejut dengan reaksi mereka dan hanya tersenyum. Namun, dia sedikit kecewa karena di awalnya ingin memusnahkan semua binatang buas di alam dewa. Sayangnya, masih ada sedikit dari mereka yang tersisa. Jika mereka berdua bisa membaca pikiran Huang Xiaolong, mereka akan bunuh diri dengan menghancurkan diri mereka sendiri menjadi balok tahu. Tiba-tiba, sinyal pemanggilan Jiau Kingshan bergetar dan dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Ketika dia melihat orang yang mengiriminya pesan, rahangnya jatuh sekali lagi. Kepala Tai Yue adalah orang yang mengirim pesan. Jiau Kingshan dengan cepat menenangkan diri dan melihat isi di dalamnya. Setelah membacanya, dia menghirup udara dingin lagi dan dia menekan kejutan di hatinya. Dia menoleh kejia yuan dan ekspresinya menjadi serius. Hasil tes Broter Du Wei sekarang menjadi rahasia besar. Itu akan tetap menjadi salah satu rahasia terpenting dari organisasi Raja Neterward kita. Anda tidak dapat membocorkan apapun tentang hal itu sama sekali. Apakah kamu mengerti? Jia Yuan menegang dan dia dengan cepat menjawab, Ya. Tuan Jiau dapat yakin bahwa bawahan ini tidak akan membocorkan satu katapun tentang ini. Setelah itu, Jiau Kingshan kemudian membuat Jia Yuan bersumpah ke surga sebelum akhirnya mengizinkannya pergi. Saudara Du Wei, kepala kami ingin bertemu denganmu. Jiau Kingshan berbalik dan berkata kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut sekaligus terkejut. Mengapa Kepala Organisasi Neterward mencari saya? Apakah karena hasil tes saya? Kepalamu ingin bertemu denganku? Huang Xiaolong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jiau Kingshan mengangguk setuju dan menatap Huang Xiaolong dengan iri. Itu benar. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengan Kepala Organisasi Raja Neterward. Bahkan sebagai seorang komandan senior, sangat sulit baginya untuk bertemu dengan Kepala Suku Taiyue. Huang Xiaolong merenung sejenak dan setuju, baiklah. Karena mereka sudah meminta untuk bertemu dengannya, dia merasa tidak ada salahnya untuk bertemu dengan mereka. Meskipun dia tidak tahu mengapa Kepala Organisasi Raja Neterward ingin bertemu dengannya, tidak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Oleh karena itu, mereka berdua meninggalkan Brook Spring Plain, dan muncul di ruang neraka Asura World yang luas dan tak terbatas. Saat mereka memasuki ruang di atas Brook Spring Plain, cahaya cemerlang melintas di depan mata mereka dan sebuah kapal terbang besar muncul di hadapan mereka. Kapal terbang ini tampaknya berasal dari era primordial, dan rune misterius kuno yang terukir di lambung kapal memancarkan tekanan yang membuat hati Huang Xiaolong bergetar. Melihat kapal terbang di depan mereka, Zhao Qingshan berlutut dengan hormat. Bawahan ini, Zhao Qingshan, memberi hormat kepada Kepala. Baiklah, kamu bisa kembali. Suara agung terdengar dari dalam kapal terbang. Iya, Kepala. Zhao Qingshan tidak berani mempertanyakan perintahnya dan dia dengan cepat terbang pergi setelah membungkuh. Saat Zhao Qingshan pergi, pintu kapal terbang terbuka dan empat sosok besar berjalan keluar. Begitu empat sosok besar muncul, ruang di sekitarnya mulai berdengung tanpa henti. Sepertinya kekosongan akan pecah di bawah udara yang dipancarkan keempat orang ini di hadapan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut ketika dia melihat mereka berempat. Empat dari Kepala Suku datang menemui saya. Apalagi aura yang mereka pancarkan hanya bisa digambarkan dengan satu kata kuat. Ketika mereka berempat bergandengan tangan, Huang Xiaolong takut mereka akan dengan mudah menjadi tandingan kakak laki-lakinya, Jiang Hong. Sangat mungkin bahwa mereka berempat berada di puncak realem Kaisar Orde ke-10. Selain itu, Huang Xiaolong melihat mereka lebih dekat dan hampir berteriak kaget. Raja Asura bertanduk tiga, Raja Iblis bersayap dua belas, Raksasa sunyi, dan manusia singa emas kuno. Sementara Huang Xiaolong masih dalam keadaan sok, mereka berempat tiba di depannya. Pada saat itu, Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia tidak lebih dari sebutir pasir yang berdiri di depan empat gunung besar yang menopang langit. Salam, Guru. Tiba-tiba, mereka berempat berlutut dengan hormat di hadapannya. Kegembiraan di wajah mereka lebih dari jelas. Mas Tuan, Huang Xiaolong merasakan gelombang teror menyapu dirinya. Pikiran Huang Xiaolong melintas saat dia mengingat tebakannya sebelumnya. Jangan bilang organisasi Raja Neterward benar-benar. Tai Yue memecah kesunyian dan berteriak dengan gembira. Tuan, kami telah menunggu Anda selama lebih dari 10 miliar tahun. Setelah lebih dari 10 miliar tahun, Anda akhirnya tiba, Tuan. Wan Yutian berkata dengan panas. Lebih dari 10 miliar tahun. Huang Xiaolong tercengang. Tuan, kami menyaksikan ujianmu dan tahu bahwa pasukan Dewa Kegelapan Tertinggimu memiliki kekuatan Giyok Raja Neterward. Anda harus menjadi pewaris yang dipilih oleh Tuan lama kami. Jin Yuan berkata sambil tersedak emosi. Tuan, bakatmu tak tertandingi dan hanya kamu yang bisa menjadi Tuan baru kami. Fan Hui melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Titik, Huang Xiaolong merasa pikirannya kosong dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Meskipun dia memiliki cukup banyak ahli Kaisar Realem di bawahnya, mayoritas dari mereka berada di tahap tengah atau awal dari Kaisar Realem. Namun, empat kepala organisasi Raja Neterward adalah puncak Kaisar Orde ke-10. Mereka adalah puncak Kaisar Orde ke-10. Huang Xiaolong kemudian menarik napas dalam-dalam, dan berkata setenang mungkin, kalian berempat bisa bangun. Sepertinya organisasi Raja Neraka ditinggalkan oleh Raja Neraka sendiri. Begitu Huang Xiaolong memahami ini, dia tidak dapat mengendalikan kegembiraan yang menggelegak di hatinya. Organisasi Raja Neterward adalah kekuatan nomor satu yang tak terbantahkan di neraka. Saat dia menguasai organisasi Raja Neterward, dia akan mampu mengendalikan negara adidaya yang sangat besar. Setelah mereka berempat memberi hormat kepada Huang Xiaolong, mereka berdiri. Huang Xiaolong menatap mereka berempat dan bergumam dengan suara rendah, Senior, meskipun aku menyempurnakan batasan ke-4 di Neterward Kings Jade, aku belum menerima warisan sejati dari Raja Neraka. Belum pantas bagimu untuk memanggilku Tuanmu. Namun, Jin Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, karena Anda memiliki giok Raja Neterward dan bahkan telah menyempurnakan batasan ke-4 di dalamnya, hanya masalah waktu sebelum Anda menerima warisan dari Guru Lama kami. Wajar bagi kami untuk memanggil Anda Tuan kami sekarang. Mereka bertiga setuju satu demi satu. Melihat betapa ngototnya mereka berempat, Huang Xiaolong hanya bisa mengabaikan masalah ini. Mereka berempat dengan cepat menyelesaikan perkenalan diri mereka dan mereka secara kasar menjelaskan situasi organisasi Raja Neterward. Tuan, apakah kita sedang menuju warisan Tuan Tua sekarang? Tanya Wan Yutian, Biarkan aku kembali ke kota Mongolia dulu. Kita bisa pindah besok. Huang Xiaolong berpikir sebentar sebelum memberikan jawabannya. Dia tidak tahu berapa lama perjalanan ke pesawat Mohedan dia memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan pegunungan Kesen sebelum pergi. Baik, kami akan menunggu Tuan di sini. Fan Hui menjawab dengan hormat. Huang Xiaolong menganggup dan kembali ke kota Mongolia dengan pesawat Brook Spring. Tidak lama setelah kembali ke kediamannya di kota Mongolia, Jiao Kingshan dan Jia Yuan datang untuk mencarinya. Ketika Jiao Kingshan melihat Huang Xiaolong, dia tersenyum dan bertanya, Saudara Duwei, tidak ada yang bisa memecahkan rekor yang Anda buat. Karena Teyue takut membocorkan identitas Huang Xiaolong, dia tidak mengirim pesan ke Jiao Kingshan. Dengan identitas Huang Xiaolong, Jiao Kingshan tidak akan berani memanggilnya Saudara Duwei, begitu dia mengetahui status aslinya. Huang Xiaolong tersenyum, Kakak Jiao, kamu pasti bercanda. Saudara Duwei, apakah kepala kami memanggil Anda untuk menanyakan hasil tes Anda? Jiao Kingshan ragu-ragu sebelum bertanya. Memanggil. Huang Xiaolong tertawa dan tidak menyangkalnya. Ya. Jiao Kingshan memutuskan untuk tetap berada di Brook Spring Plain selama satu hari lagi untuk menikmati percakapan dengan Huang Xiaolong sebelum secara pribadi memberinya hadiah. Hadiah untuk tes itu tidak banyak dan hanya ada dua item. Ada enam bintang Netherworld King's Divine Armor dan cincin spasial Netherworld King yang berisi cukup banyak batu spiritual dan pil spiritual. Tak lama, Jiao Kingshan dan Jia Yuan mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah Huang Xiaolong menyelesaikan segala sesuatu tentang pegunungan kesen, dia meninggalkan Brook Spring Plain dan berjalan ke Mohe Plain bersama Jin Yuan dan yang lainnya. Duduk di kapal terbang Netherworld King, Huang Xiaolong merasakan kecepatan kapal terbang yang menakjubkan dan bertanya pada Jin Yuan dan yang lainnya, apakah ini artefak spiritual Nenek Mo yang tingkat tinggi. Meskipun kecepatan tahta naga hitamnya menakutkan, kapal terbang organisasi Raja Netherworld bahkan lebih cepat. Itu berkali-kali lebih cepat dari tahta naga hitamnya. Ya, Tuan, ini adalah kapal terbang yang ditinggalkan Tuan kita yang lama. Itu memang artefak spiritual Grand Miss tingkat tinggi. Setelah Anda mendapatkan warisan Tuan Lama, Anda akan dapat mengendalikannya. Beberapa dari mereka menjawab dengan hormat. Selama perjalanan, Huang Xiaolong mengajukan banyak pertanyaan kepada mereka tentang Raja Neraka. Selama mereka memiliki jawabannya, mereka akan membalasnya. Lebih dari sebulan kemudian, beberapa dari mereka akhirnya tiba di pesawat Mohe. 1630 Pesawat Mohe adalah pesawat ilahi nomor satu di dunia Asuran Raka. Bukan hanya karena itu adalah Divine Plane terbesar di dunia Asura, itu juga karena banyak negara adidaya telah membangun markas mereka di Mohe Plane. Lebih dari 30 negara adidaya plus yang menempati peringkat 100 teratas di dunia Asura Neraka telah membangun markas mereka di Mohe Plane. Itu adalah pemandangan yang sangat langka untuk melihat lusinan negara adidaya membangun markas mereka di satu Divine Plane. Meskipun Huang Xiaolong secara mental mempersiapkan dirinya untuk kedatangannya di pesawat Mohe, dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Skala pesawat Mohe jauh di luar imajinasinya. The Desolate Ancient Divine Plane di mana primordial Black Dragon Clan berada adalah salah satu Divine Planets terbesar di seluruh dunia Divine. Namun, pesawat Mohe setidaknya seribu kali lebih besar. Tidak, bahkan mungkin beberapa ribu kali lebih besar. Huang Xiaolong tercengang saat dia berdiri di ruang di atas pesawat Mohe saat dia menatapnya dengan kagum. Seluruh bidang ilahi diselimuti lapisan cahaya gelap yang memancarkan tekanan yang menakutkan. Adapun Jin Yuan dan yang lainnya, mereka berdiri di belakang Huang Xiaolong dan mereka tetap sangat diam. Setelah beberapa saat, mereka berempat berubah menjadi penampilan orang biasa. Ayo kita pergi. Huang Xiaolong sadar kembali dan terbang menuju pesawat Mohe dengan mereka berempat di belakangnya. Segera, mereka berlima memecahkan penghalang yang mengelilingi pesawat Mohe dan secara resmi memasuki pesawat ilahi. Energi kegelapan yang menakutkan. Huang Xiaolong tersentak kaget setelah memasuki pesawat Mohe. Tai Yue tersenyum dan berkata, Tuan, Anda mungkin tidak menyadarinya, Tetapi ada lebih dari 400 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah dan 18 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat menengah yang disegel di bawah pegunungan pesawat Mohe. Selain itu, mereka semua adalah atribut yin iblis. Huang Xiaolong menghirup udara dingin. Lebih dari 400 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah. 18 pembuluh darah spiritual kekacauan kelas menengah. Bukankah ini terlalu boros? Kembali ketika dia telah memenangkan 6 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah dari Wang Yongsen selama upacara magang istana kaisar keberuntungan, dia mengejutkan semua orang di sekitarnya. Saat ini, dia mengetahui bahwa ada lebih dari 400 orang di bawah pesawat Mohe. Selain itu, bahkan ada 18 pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat menengah. Bahkan 10 istana kaisar teratas di dunia ilahi akan memperlakukan nadi spiritual kekacauan tingkat menengah seperti harta yang tak ternilai. Adapun 100 istana kaisar teratas, mereka bahkan mungkin kesulitan mencarinya. Namun, ada 18 dari mereka tepat di hadapannya. Apakah pembuluh darah spiritual kekacauan ini terbentuk secara alami? Huang Xiaolong tidak bisa tidak bertanya. Sebagian besar dari mereka terbentuk secara alami, dan dikatakan bahwa Mohe Plain adalah Divine Plain pertama yang terbentuk di neraka Asura World. Legenda mengatakan bahwa pesawat Mohe diberkati oleh surga dan rumor mengatakan bahwa ada Laut Spiritual Yin Iblis di bawah pesawat. Laut Spiritual Yin Iblis. Maka tidak heran, Huang Xiaolong merasakan kejutan di hatinya. Hanya setelah energi Yin Iblis mencapai tingkat yang mencengangkan, akhirnya energi tersebut akan berkumpul untuk membentuk Lautan Spiritual Yin Iblis. Tidak ada keraguan bahwa akan ada pembuluh darah spiritual alami di sekitar Laut Spiritual Yin Iblis. Wan Yu Tian dan tiga lainnya kemudian membawa Huang Xiaolong ke markas besar organisasi Raja Neterward. Tuan, ini adalah Pegunungan Arksan, dan ini adalah markas utama Sekte Tulang Layu. Sekte Tulang Layu adalah salah satu dari sepuluh negara adidaya teratas di dunia Asura Neraka. Itu adalah Laut Hitam, dan itu adalah markas utama Laut Penjara Neraka. Demikian pula, Laut Penjara Neraka juga merupakan salah satu dari sepuluh negara adidaya teratas di dunia Asura. Dan ini adalah kota Tianxiang, di mana markas utama Sekte tak bernyawa berada. Meskipun Sekte tak bernyawa bukanlah sepuluh negara adidaya teratas di dunia Asura Neraka, mereka masih berada di dua puluh besar. Saat mereka bergerak, mereka berempat dengan antusias akan memperkenalkan Huang Xiaolong ke tempat-tempat menarik. Tentu saja, tidak banyak negara adidaya yang pantas diperkenalkan oleh mereka berempat. Huang Xiaolong memasukkan semua nama itu keingatannya. Apakah markas Sekte Asura dibangun di sini juga? Detak jantung Huang Xiaolong mulai meningkat ketika dia mengajukan pertanyaan. Mereka berempat kaget. Tidak, markas Sekte Asura ada di alam Dewa Neterward. Namun, ada cabang Sekte Asura yang cukup besar di sini. Fan Hui menjawab, miliaran tahun yang lalu, Sekte Asura adalah negara adidaya nomor dua di dunia Asura Neraka. Namun, karena pertempuran yang terjadi miliaran tahun yang lalu, mereka telah kehilangan terlalu banyak sumber daya dan menjadi terlalu lemah. Saat ini Sekte Asura telah menolak untuk menjadi negara adidaya ke-10 di dunia Asura Neraka. Jika mereka terus melemah, mereka mungkin akan keluar dari 10 besar dalam 100 ribu tahun ke depan. Jin Yuan menghela nafas secara emosional. Pertempuran mana yang kamu maksud? Huang Xiaolong bertanya. Beberapa miliar tahun yang lalu, leluhur suku sembilan yin mayat menyatakan perang terhadap dunia ilahi. Dia membujo para pemimpin Sekte dari Sekte yang tak terhitung jumlahnya di neraka untuk bergabung dengannya, dan pemimpin Sekte Asura secara pribadi memimpin beberapa puluh miliar murid untuk ambil bagian dalam pertempuran. Pada akhirnya, suku sembilan yin mayat, Sekte Asura, dan banyak lainnya yang mengambil bagian dalam pertempuran menderita kekalahan yang menghancurkan. Pemimpin Sekte Asura bahkan mati di tangan Kaisar Langit Kuno. Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya dan mengubah nada suaranya, Jin Yuan, aku ingin kalian membantuku menyelidiki apakah ada murid bernama Ren Wokuang di Sekte Asura. Mereka berempat mengakui dengan hormat. Meskipun mereka merasa aneh bagi Huang Xiaolong untuk menaruh begitu banyak perhatian pada Sekte Asura, mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut karena Huang Xiaolong tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Setelah itu, Huang Xiaolong juga meminta mereka untuk memeriksa keberadaan murid Kaisar Istana Keberuntungan, Fang Mingyu. Meskipun neraka Asura dunia sangat besar, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengetahui keberadaan mereka berdua dengan pengaruh organisasi Raja Neterward. Tuan, itu adalah kota sembilan penjara, dan itu juga tempat markas kamar dagang Raja Neterward kami berada. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Tai Yue bertanya tiba-tiba saat mereka melewati sebuah kota besar. Huang Xiaolong melihat ke atas dan melihat sebuah kota seukuran pesawat ilahi kecil. Di atas kota, sinar cahaya cemerlang yang tak terhitung jumlahnya terjalin, dan bahkan Kaisar tingkat rendah biasa tidak akan bisa menyentuhnya. Mungkin lain kali, mari kita menuju ke markas besar organisasi Raja Neterward terlebih dahulu. Huang Xiaolong merenung sejenak sebelum membuat keputusan. Hal yang paling dia inginkan adalah meningkatkan kekuatannya menggunakan kolam darah Dewa Iblis. Dia ingin mengambil kembali kolam petir kekacauan yang ditemukan di tanah warisan. Mereka berempat menganggup dengan hormat dan terus terbang ke depan. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, beberapa dari mereka akhirnya tiba di pegunungan raksasa yang dikelilingi oleh api hijau tua. Tuan, ini adalah pegunungan api hijau, dan ini adalah salah satu dari tiga pegunungan terbesar di pesawat Mohe. Markas besar organisasi Neterward King kami terletak di kedalaman pegunungan ini. Di dunia ini, selain 10 komandan besar, tidak ada orang lain yang tahu tentang lokasi sebenarnya dari markas besar kita. Warisan tuan tua terletak di dalam markas. Fan Hui menjelaskan, Huang Xiaolong terkejut karena dia tidak menyangka bahwa markas besar organisasi Raja Neterward akan terletak di kedalaman pegunungan api hijau. Faktanya, Huang Xiaolong telah menerima beberapa berita tentang Green Flame Mountain Rang dalam 10 hari terakhir ini. Dia tahu bahwa disitulah suku kalajengking iblis api hijau tinggal dan dia tahu bahwa mereka dianggap sebagai salah satu dari sedikit kekuatan super di dunia asuran raka. Apakah suku kalajengking iblis api hijau bagian dari organisasi Raja Neterward? Melihat ekspresi Huang Xiaolong, Fan Hui samar-samar bisa menebak pikiran yang melintas di kepala Huang Xiaolong. Dia menjelaskan, Tuan, Anda benar, suku kalajengking setan api hijau memang kekuatan di bawah organisasi Raja Neterward kami. Huang Xiaolong terkejut. Seperti yang diharapkan, leluhur suku kalajengking iblis api hijau adalah tunggangan yang dijinakkan oleh Tuan Tua kita secara kebetulan. Dengan demikian, leluhur kalajengking iblis api hijau memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Tuan lama kita. Dunia luar tidak tahu apa-apa tentang itu. Hanya kita berempat yang tahu rahasia yang menghancurkan bumi ini. Jin Yuan kemudian melanjutkan menjelaskan, Selain itu, hanya patriark saat ini yang tahu bahwa suku kalajengking iblis api hijau adalah kekuatan di bawah organisasi Raja Neterward, bahkan para murid, tetua, dan tetua agung pun tidak tahu tentang masalah ini. Huang Xiaolong tiba-tiba mengerti mengapa dia tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang hubungan antara suku kalajengking iblis api hijau dan organisasi Raja Neterward dari dunia luar. Tuan, haruskah kita masuk sekarang? Tai Yue bertanya dengan sopan. Baik, Huang Xiaolong mengangguk. Kelimanya melonjak ke udara dan memasuki Green Flame Mountain Rang. Api hijau yang mengelilingi pegunungan adalah jenis api yang sangat kuat di neraka. Selain suku kalajengking iblis api hijau, seseorang harus menjadi Raja Surgawi bahkan untuk berpikir memasuki pegunungan. Meskipun Huang Xiaolong bukan Raja Surgawi, dia tidak takut dengan api ini. Tak lama, mereka bertemu dengan sekelompok murid dari suku kalajengking setan api hijau yang berpatroli di daerah itu. Murid-murid dari suku kalajengking iblis api hijau terlihat sangat mirip dengan manusia, tetapi mereka memiliki lengan kalajengking. Ada juga tato kalajengking hijau samar di alis mereka. Kami ingin bertemu dengan leluhur dan patriarkmu. Tai Yue langsung ke pokok permasalahan dan mengeluarkan sebuah token. Dia melemparkannya ke pemimpin kelompok yang berpatroli di daerah itu. Saat kapten menangkap token, ekspresi wajahnya berubah. Dia menjawab dengan hormat, Senior, tolong. Di bawah kepemimpinan kelompok murid iblis kalajengking, mereka terbang ke kedalaman pegunungan api hijau. Karena organisasi Raja Neterwar terletak di dalam area terlarang dari suku kalajengking iblis api hijau, mereka harus memasuki area terlarang dari suku kalajengking iblis api hijau terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, mereka bisa melihat istana suku kalajengking setan api hijau tersebar di puncak gunung dan pada pandangan pertama, itu tampak sangat tidak teratur. Meskipun begitu, ada makna mendalam di balik lokasi istana mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, penguasaan Huang Xiaolong dalam seni formasi telah meningkat sedikit, dan dia dapat melihat sekilas bahwa istana ini adalah bagian dari formasi yang kuat. Ada kemungkinan besar bahwa mereka membentuk formasi kuno. Setelah membawa Huang Xiaolong dan yang lainnya ke istana, para murid kalajengking iblis api hijau pergi untuk melapor kepada para tetua. Dengan identitas mereka, para murid tidak bisa membawa mereka ke daerah terlarang tanpa persetujuan dari leluhur dan patriark. Sementara Huang Xiaolong dan mereka berempat duduk dan menunggu di istana, suasana di aula utama suku kalajengking iblis api hijau menjadi mencekik. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat duduk di kursi utama istana utama. Api hijau samar berkedip di matanya dan lengannya ditutupi garis hijau. Dia adalah patriark saat ini dari suku kalajengking iblis api hijau, si Tong. Dia adalah seorang ahli realem Kaisar Orde ke-7 dan ada dua orang yang duduk di depannya. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah emas samar. Pria muda itu tampaknya memiliki keagungan bawaan saat dia duduk di sana, tetapi bagian tentang dia yang menarik perhatian semua orang yang hadir adalah desain pada jubah emasnya. Pedang besar yang kacau disulam di atasnya dan darah menetes dari bilahnya. Itu adalah lambang gerbang dewa pembantaian di dunia Asura Neraka. Membantai gerbang dewa di dunia Asura Neraka, itu adalah yang kedua setelah organisasi Raja Neterworld. Ada pepatah kuno di neraka Asura World, jika Raja Neraka tidak datang, gerbang dewa pembantaian tidak terkalahkan. Jelas apa yang dipikirkan semua orang tentang gerbang dewa pembantaian di dunia Asura Neraka. Bahkan ada beberapa orang yang membandingkan gerbang dewa pembantaian dengan suku sembilan yin mayat. Dari titik ini saja, orang bisa tahu betapa menakutkannya gerbang pembantaian dewa. Lagi pula, ketika suku mayat raksasa sembilan yin telah memerintah seluruh dunia roh, mereka bahkan berani menyatakan perang terhadap dunia ilahi yang mengerikan. Di sebelah pemuda itu duduk seorang lelaki tua kurus yang memancarkan aura sedalam lautan yang tak terbatas itu sendiri. Dia juga mengenakan jubah pembantaian gerbang dewa. Patriark Sitong, gerbang dewa pembantaian kami ingin bersekutu dengan suku Anda dan menciptakan dunia yang mulia dan makmur. Ini adalah kesempatan bagus untuk suku kalajengking setan api hijau Anda, dan saya harap Anda dapat memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Sitong menggelengkan kepalanya tanpa berpikir dua kali dan menjawab, Terima kasih atas kesempatan ini Tuan Muda Song Litau, tetapi suku kalajengking iblis api hijau kami tidak memiliki keinginan untuk memperebutkan kekuasaan. Persekutuan, menciptakan dunia yang mulia dan makmur. Bukankah mereka hanya mencoba membuat suku kalajengking iblis kita melayani gerbang dewa pembantaian? Tanda seru, Song Litau mengerutkan kening sebelum melanjutkan, Patriark Sitong, hanya ada manfaat dan tidak ada salahnya jika kita membentuk aliansi. Selama gerbang dewa pembantaian kami mampu menyatukan dunia asuran raka, kami tidak akan pernah melupakan kontribusi sukumu. Wajah Sitong tenang saat dia menjelaskan, terus terang, Meskipun gerbang dewa pembantaianmu cukup kuat, itu masih sedikit lebih lemah dari organisasi Raja Netherworld. Bahkan organisasi Raja Netherworld tidak berani mengklaim bahwa mereka dapat menyatukan seluruh dunia asuran raka. Pria tua kurus itu mencibir, ini hanya organisasi Raja Netherworld, dan peringkatnya tidak berarti apa-apa. Jika organisasi Raja Netherworld berani menghalangi kita ketika kita menyatukan dunia asuran raka, kita akan melenyapkan mereka semua sama saja. Sitong menyipitkan matanya saat mendengar itu. Pria tua kurus itu jelas merupakan salah satu leluhur gerbang pembantaian dewa dan dia adalah seorang ahli realem kaisar tingkat tinggi. Meski begitu, dia lebih kuat dari Sitong. Jika dia berani mengklaim bahwa gerbang dewa pembantaian akan mampu menghancurkan organisasi Raja Netherworld seperti yang mereka inginkan, gerbang dewa pembantaian mungkin jauh lebih kuat dari apa yang mereka ungkapkan. Seorang penatua memasuki aula pada saat itu dan ada sedikit kecemasan di wajahnya. Dia menyapa Sitong, Patriark, ada tamu penting di aula luar yang ingin melihat Anda dan leluhur kita. Tamu penting, Sitong bingung. Penatua itu ragu-ragu dan kemudian mengeluarkan token Taiyue. Sitong melirik token di tangannya dan sedikit keterkejutan melintas di matanya. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan menyimpan token itu dengan hati-hati. Berali ke Song Litao, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Muda Song, saya minta maaf karena permisi, tetapi sesuatu yang mendesak telah muncul. Song Litao berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Karena kamu sibuk sekarang, kami akan datang dan mengunjungimu lain hari. Keduanya melayang ke langit dan pergi. Ketika mereka berdua akhirnya pergi, Sitong mengambil token untuk mencari leluhur. Song Litao dan lelaki tua itu meninggalkan istana dan terbang menuju wilayah luar pegunungan api hijau. Beraninya mereka menolak aliansi kita berkali-kali. Tuan Muda, kita harus memusnahkan seluruh suku kalajengking iblis. Nenek moyang gerbang pembantaian dewa, Lu Tianyuan, berkata dengan dingin. Dalam seratus tahun terakhir, dengan bantuan beberapa paksaan dan godaan, seratus negara adidaya teratas telah membentuk aliansi dengan gerbang dewa pembantaian. Satu-satunya pengecualian untuk ini adalah suku kalajengking setan api hijau yang tetap tidak tergerak oleh semua manfaat murah hati yang ditawarkan gerbang dewa pembantaian kepada mereka. Mata Song Litao berkilat dengan sedikit kedinginan, Aku akan memberi suku kalajengking iblis api hijau satu kesempatan terakhir. Jika mereka berani menolak aliansi kita di lain waktu, saya akan menunjukkan kepada mereka konsekuensi menolak aliansi ini. Huff. Dia terdiam sesaat sebelum memberi perintah pada lelaki tua itu, token itu barusan seharusnya menjadi tanda otoritas tertinggi dari suku kalajengking iblis api hijau mereka. Dari apa yang saya tahu, hanya ada tiga token yang ada. Satu secara alami milik leluhur mereka, dan yang lainnya bersama si Tong. Itu harus menjadi yang tersisa. Saya ingin Anda menyelidiki identitas orang yang membawa token ke si Tong. Oke, Gunung Suci akan segera muncul, bukan? Song Litao tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Secercah antisipasi bersinar di matanya. Lu Tianyuan terdiam sesaat tetapi mengangguk dengan cepat. Ya, sekitar 30 tahun lebih. Meskipun masih ada lebih dari 30 tahun sampai saat itu, berbagai kekuatan super dunia asura, dunia hantu, dan dunia roh sudah bergegas kena tersia. Ketika Gunung Suci muncul kembali, aku harus naik ke lantai 12 tertinggi. Song Litao bersumpah. Lu Tianyu tertawa lalu berkata, di seluruh dunia asura, siapa yang tidak tahu bahwa bakat Tuan Muda tak tertandingi, dan tidak ada orang sepertimu dalam sejarah. Dengan bakat Tuan Muda, naik ke lantai 12 sudah pasti. Jika Tuan Muda tidak akan mampu melakukannya, maka tidak mungkin bagi orang lain untuk melakukannya juga. Song Litao tersenyum tipis sambil menganggupkan kepalanya. Dikatakan, jika kamu bisa naik ke lantai 12, kamu akan bisa melihat surga yang legendaris. Ada banyak pil spiritual tertinggi, dan juga artefak ilahi di surga itu. Ketika saya mendapatkan pil spiritual tertinggi dan artefak ilahi tertinggi, kekuatan saya akan meningkat dengan pesat. Kelompok 5 Huang Xiaolong duduk di aula. Mereka tidak menunggu lama ketika seorang pria parubaya yang tinggi dan kekar dan seorang pria tua berambut perak masuk. Pandangan sekilas pada kedua orang ini, memberitahu Huang Xiaolong bahwa keduanya berasal dari Patriark Si Tong dan leluhur Si Yihai dari suku api iblis Kala Jengking Hijau. Saat memasuki aula, baik Si Tong dan Si Yihai sedikit tercengang ketika mereka melihat Huang Xiaolong, Raja Asura Jin Yuan, dan tiga lainnya yang duduk bersama. Terutama Huang Xiaolong yang duduk di kursi utama. Salam untuk empat tuan, Si Yihai dan Si Tong berhenti di depan Raja Asura Jin Yuan dan tiga lainnya, memberi hormat dengan hormat. Meskipun Si Yihai hanyalah seekor tunggangan yang dengan santai dijinakkan oleh penguasa neraka di masa lalu, meskipun ia adalah seorang ahli realem Kaisar Orde ke-10, statusnya adalah peringkat yang lebih rendah dari Jin Yuan, Fan Hui, Wan Yutian, dan Tai Yue. Raja Asura Jin Yuan meminta Si Yihai dan Si Tong untuk memberi hormat atas nama semua orang. Raksasa Sunyi Tai Yue berkata kepada Si Yihai dan Si Tong, Si Yihai, Si Tong, ini adalah penerus yang telah dipilih oleh tuan kita yang lama. Dengan kata lain, dia adalah tuan baru kita. Dia menunjuk dengan sopan ke Huang Xiaolong sambil menjelaskan kepada mereka. Menimbang bahwa mereka akan menghabiskan waktu lama di Green Flame Mountain Rang, sering datang dan pergi, Huang Xiaolong mengizinkan Tai Yue, dan yang lainnya untuk memberi tahu Si Yihai dan Si Tong identitasnya. Si Yihai telah setia kepada organisasi Raja Netherworld selama 10 miliar tahun terakhir, maka Huang Xiaolong tidak khawatir bahwa mereka akan membocorkan identitasnya di luar. Baru, tuan baru, Si Yihai dan Si Tong telah mencoba menebak siapa Huang Xiaolong sejak mereka masuk ke Aola. Sekarang, setelah mendengar perkenalan Tai Yue, keduanya terkejut dan itu terlihat di wajah mereka. Kemudian, Pipi Si Yihai bergetar karena kegembiraan saat dia melangkah ke arah Huang Xiaolong dan dengan hormat berlutut memberi hormat, Si Yihai menyapa tuan. Si Yihai, seperti Jin Yuan, dan tiga lainnya, telah menunggu tuan baru muncul selama lebih dari 10 miliar tahun. Mendengar Huang Xiaolong adalah tuan baru mereka, kegembiraan memenuhi dadanya, dan dia sama gembiranya dengan kelompok Jin Yuan. Si Tong bergegas ke depan sebelum Huang Xiaolong dan dengan hormat berlutut untuk memberi hormat. Sebagai Patriark Suku Kalajengking Iblis Api Hijau, Si Tong secara alami memahami apa yang diwakili oleh tuan baru. Tidak hanya pemuda berambut hitam yang akan mewarisi organisasi Raja Neterwar, tetapi juga menjadi penguasa neraka yang baru. Huang Xiaolong berdiri dan dengan ringan membantu Si Yihai dan Si Tong berdiri dengan tangan mereka, meminta mereka untuk tidak berlutut lebih jauh. Meski begitu, Si Yihai dan Si Tong butuh waktu lama untuk menenangkan diri dari kegembiraan mereka. Yihai, kali ini, kami datang ke sini dengan tuan untuk tanah terlarang. Raja Iblis Fan Hui memulai. Suku Kalajengking Iblis Api Hijau memiliki satu tanah terlarang, dan markas besar organisasi Raja Neterwar dibangun di tanah terlarang ini. Ya, Si Yihai menanggapi dengan hormat setelah mendengar itu. Dia melanjutkan, Tuan, Empat Tuan, silakan ikut dengan saya. Dia kemudian memimpin Huang Xiaolong, Jin Yuan, dan tiga lainnya keluar, menuju tanah terlarang. Tanah terlarang suku Kalajengking Iblis Api Hijau terletak di kedalaman pegunungan. Kelompok itu melakukan perjalanan selama lima hari berturut-turut tanpa henti sebelum tiba di tanah terlarang suku Kalajengking Iblis Api Hijau. Tanah terlarang lebih besar dari yang diharapkan dan Huang Xiaolong tidak bisa melihat ujung yang lain dalam sekejap. Hutan pegunungan membentang bermil-mil. Berbeda dari luar, ada cahaya kemasan yang menutupi pegunungan ini. Setelah Si Yihai membawa mereka ke tanah terlarang, dia menunggu di luar, sedangkan Huang Xiaolong dan empat lainnya memasuki tanah terlarang. Tuan, apakah kita akan pergi ke tanah warisan Tuan Tua atau ke kolam darah Dewa Setan? Saat mereka menuju, Golden Lion Man Wan Yutian bertanya pada Huang Xiaolong. Tanah warisan penguasan Raka dan kolam darah Dewa Iblis terletak di arah yang berbeda. Ke tanah warisan dulu, Huang Xiaolong sedikit merenung lalu memutuskan. Dia ingin memperbaiki kolam petir kekacauan terlebih dahulu. Ya Tuan, dengan demikian, keempatnya memimpin Huang Xiaolong terbang menuju tanah warisan. Setelah setengah hari terbang, kelompok lima berhenti di depan puncak gunung umum. Raja Asura Jin Yuan kemudian menjentikkan simbol misterius ke puncak gunung. Sinar cahaya yang memancar keluar dari puncak gunung biasa, dan Huang Xiaolong merasa bahwa pemandangan di depannya telah berubah dalam sepersekian detik ketika dia tiba di dimensi lain. Ini dia, Huang Xiaolong tercengang melihat pembuluh darah spiritual yang dipenuhi langit di depannya. Pembuluh darah spiritual ini mengambang di udara tinggi, memancarkan kilau bercahaya, dan tingkat rendah yang bisa dia lihat adalah pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat rendah. Banyak dari mereka sebenarnya adalah pembuluh darah spiritual kekacauan tingkat menengah. Huang Xiaolong bahkan melihat lima pembuluh darah spiritual seukuran lautan yang luas. Vena spiritual kekacauan tingkat tinggi Huang Xiaolong bergetar karena kegembiraan saat pikiran itu melintas di benaknya. Vena spiritual kekacauan tingkat tinggi tidak muncul di alam semesta selama ratusan juta tahun tetapi ada lima di depan matanya sekarang. Semua pembuluh darah spiritual kekacauan ini ditemukan oleh tuan-tua selama era Grand Miss. Ada total 253 vena spiritual kekacauan tingkat rendah, kelas menengah, 35, dan 5 vena spiritual kekacauan tingkat tinggi. Raksasa Desolate Taiyue menjelaskan, ini bukan pertama kalinya mereka berempat berada di sini, oleh karena itu, tidak ada dari mereka yang terkejut melihat begitu banyak kekacauan pembuluh darah spiritual di sini. Huang Xiaolong kembali sadar beberapa saat kemudian. Tatapannya kemudian jatuh ke kota besar di kejauhan. Itu adalah kota keabadian, di mana warisan tuan-tua itu berada. Raja Asura Jin Yuan menimpali. Huang Xiaolong mengangguk. Dia telah menyempurnakan empat batasan Neterward King Sejade, dan sangat akrab dengan energi elemen kegelapan Lord of Hell. Dia bisa merasakan energi elemen kegelapan Lord of Hell di dalam kota itu. Selain itu, dia merasakan keberadaan kolam petir kekacauan lainnya. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam. Kelima orang itu terbang menuju kota keabadian. Ketika mereka mencapai kota keabadian, kota itu tiba-tiba memancarkan garis-garis cahaya terang ketika lebih dari seratus penjaga yang mengenakan baju perang hitam muncul di depan kelimanya. Merasakan Aura menakutkan dari seratus penjaga ini, Huang Xiaolong terkejut. Apakah penjaga ini semua adalah ahli realem kaisar tingkat tinggi? Mereka semua adalah ahli realem kaisar tingkat tinggi. Ini adalah nether guard boneka, tuan-tua telah disempurnakan di masa lalu, dan mereka semua adalah ahli realem kaisar tingkat tinggi. Tuan-tua meninggalkan mereka di sini untuk menjaga kota keabadian, hanya orang yang telah memurnikan geokraja neraka dan memiliki geokraja neraka yang dapat memasuki kota keabadian. Tai Yue menjelaskan, dengan kata lain, bahkan mereka berempat tidak bisa masuk. Hanya Huang Xiaolong. Beberapa saat kemudian, Jin Yuan, Fan Hui, Tai Yue, dan Wan Yu Tian menyaksikan Huang Xiaolong terbang ke kota keabadian dengan nether guard boneka. Tuan seharusnya bisa mendapatkan warisan tuan-tua dengan sukses, kan? Raja Iblis Fan Hui bertanya pada yang lain sambil melihat Huang Xiaolong terbang dengan boneka nether guard. Sulit untuk dikatakan. Tuan-tua pernah berkata, bahkan seorang raja jenius ketuhanan tertinggi membutuhkan setidaknya budidaya alam Raja Surgawi untuk mendapatkan kekuatan warisan. Sekali lagi, bakat tuan tidak tertandingi, meskipun dia hanya alam Raja Dewa Orde ke-9 sekarang, dia mungkin bisa dapatkan kekuatan warisan tuan-tua. Kata Raja Asura Jin Yuan. Setelah nether guard boneka kaisar realem memasuki kota keabadian bersama Huang Xiaolong, mereka menghilang dalam sekejap, dan masing-masing dari mereka kembali ke pos mereka sendiri, menjaga kota keabadian. Ada susunan formasi kuno yang agung di sekitar kota keabadian ini. Itu adalah arai pemurnian surga abadi, yang secara bersamaan diaktifkan oleh ratusan nether guard boneka plus ini. Bahkan surga dapat disempurnakan dalam lingkup arai pemurnian surga abadi ini. Bayangkan kekuatan arai. Setelah nether guard boneka itu menghilang, Huang Xiaolong mengaktifkan formasi inti kekacauan Golden Dragon Lightning Pool di antara alisnya untuk menentukan lokasi yang tepat dari kolam petir kekacauan lainnya. Hanya butuh beberapa saat bagi Huang Xiaolong untuk mengunci ke kolam petir kekacauan lainnya dan dia menghilang dalam seberkas cahaya. Saat dia semakin dekat, Huang Xiaolong bisa melihat benang halus petir berwarna hitam di udara. Petir berwarna hitam. Mata Huang Xiaolong menyipit dalam kontemplasi. Dia telah melihat berbagai jenis kilat, termasuk kilat ungu sapi kecil, namun, dia belum pernah melihat kilat berwarna hitam. Dia bisa merasakan kekuatan penghancur yang menakutkan dari petir berwarna hitam dan itu sebenarnya terletak di atas kolam petir naga emas yang kacau. Sukacita bersinar di mata Huang Xiaolong. Bahkan di antara sembilan kolam petir kekacauan, ada peringkat. Kekacauan pertama Golden Dragon Lightning Pool yang dia dapatkan hanyalah peringkat keempat di antara sembilan kolam petir keos. Kolam petir kekacauan di dalam kota keabadian ini seharusnya menjadi kolam petir kura-kura hitam yang berada di peringkat kedua. Huang Xiaolong menahan ekstasi yang bergolak di dalam hatinya dan mengedarkan pasukan dewa tiga dewa tertingginya. Pada saat yang sama, dia memanggil Black Dragon Divine Armor. Dengan sembilan naga hitam besar menjaga di sekelilingnya, Huang Xiaolong mempercepat langkahnya. Semakin dekat dia, garis-garis petir berwarna hitam di sekitarnya meningkat dan menjadi lebih kuat. Pada awalnya, garis-garis petir berwarna hitam ini setipis benang, secara bertahap menjadi setebal jari. Petir berwarna hitam tebal seukuran jari ini kemungkinan besar bisa membunuh rata-rata ahli realem Kerajaan Surgawi Orde pertama secara instan. Namun, ketika garis-garis petir hitam ini akan jatuh pada Huang Xiaolong, mereka ditelan bersih oleh mulut terbuka lebar sembilan naga hitam dari Black Dragon Divine Armor. Jadi Huang Xiaolong benar-benar tidak terluka. Meskipun petir hitam ini sangat kuat, Black Dragon Divine Armor adalah artefak spiritual Nenek Mo yang kelas atas. Di seluruh alam semesta, ada sangat sedikit hal yang bisa menembus pertahanannya. Mungkin, jika ada ahli alam Heavenly Monarch tingkat tinggi yang mengendalikan kekacauan Black Tortoise Lightning Pool, maka petir hitam ini bisa menghancurkan pertahanan Black Dragon Divine Armor. Melihat bahwa Black Dragon Divine Armor efektif, saraf gelisah Huang Xiaolong menjadi rileks saat dia terus terbang menuju kolam petir kekacauan di depan. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti terbang saat hamparan lautan petir hitam muncul di depannya. Lautan petir hitam yang tak terbatas. Meskipun kekuatan jiwa Huang Xiaolong yang kuat, dia tidak bisa melihat tepi lain dari lautan petir hitam. Di atas lautan petir hitam adalah kura-kura hitam raksasa. Kura-kura hitam raksasa itu terkondensasi dari banyak garis-garis petir hitam, membentang selama ribuan dan ribuan li. Setiap kaki kura-kura sebesar gunung kekacauan, dan permukaan kulit kura-kura adalah garis-garis simbol petir besar, berkilauan dalam cahaya hitam. Setiap sinar cahaya hitam mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Ini benar-benar kekacauan peringkat kedua Black Tortoise Lightning Pool. Mata Huang Xiaolong berbinar, lalu dia melesat ke arah kura-kura hitam raksasa. Saat dia memasuki lautan petir hitam, kekacauan Golden Dragon Lightning Pool di antara alis Huang Xiaolong memancarkan garis-garis petir naga emas yang menderu kegirangan. Huang Xiaolong dengan ringan turun ke cangkang kura-kura hitam raksasa dan duduk bersila. Saat kaki Huang Xiaolong menyentuh cangkang kura-kura hitam raksasa, air laut petir hitam bergegas menyelimuti Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengedarkan medium parasit Grand Miss dan kekacauan formasi inti Golden Dragon Lightning Pool secara bersamaan. Air petir hitam yang menyelimuti Huang Xiaolong sepertinya menemukan target baru dan bergegas menuju ruang di antara alisnya. Saat Huang Xiaolong terus menelan, semakin banyak air petir hitam mengalir ke arahnya. Bahkan satu tetes air petir kura-kura hitam akan membutuhkan upaya seorang pembudidaya untuk memperbaikinya, tetapi Huang Xiaolong berbeda. Dia memiliki kolam petir naga emas yang kacau, dan ketuhanan elemen kegelapan tertinggi kekuatan Dewa Ketuhanan tertingginya telah bergabung dengan kekuatan Giyok Raja Neterward, belum lagi medium parasit Grand Miss-nya serta dua dewa tertinggi lainnya. Huang Xiaolong memanggil ketiga avatarnya dan membentuk formasi pengumpulan energi spiritual empat warna. Tiga avatarnya menjalankan Grand Miss parasitik medium secara bersamaan. Air petir hitam di sekitarnya meraung, tampaknya marah, dan bergegas lebih keras ke arah Huang Xiaolong. Hari berganti minggu, lalu satu bulan berlalu. Huang Xiaolong dan ketiga avatarnya duduk bersila di atas cangkang kura-kura hitam raksasa, benar-benar tenggelam oleh air petir hitam, memancarkan cahaya biru yang bersinar dari tubuh mereka. Cahaya biru yang bersinar dari mereka begitu menyelaukan sehingga bersinar menembus air petir hitam. Tanpa sadar, Indra Huang Xiaolong bergabung dengan langit dan bumi di sekitarnya. Dalam sekejap mata, tiga tahun berlalu, Raja Asura Jin Yuan dan ketiga temannya tetap menunggu di luar kota keabadian, menatap ke arah Huang Xiaolong memasuki kota. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Tuan sekarang. Raja Iblis Fan Hui bertanya-tanya dengan keras. Tidak tahu apakah Tuan memutuskan untuk terlebih dahulu memperbaiki kolam petir kekacauan yang ditinggalkan Tuan Tua atau menerima warisan Tuan Tua. Tanda seru, raksasa sunyi Tai Yue menimpali. Mungkin menerima warisan Tuan Tua dulu. Kolam petir kekacauan yang ditinggalkan Tuan Tua itu adalah kolam petir kura-kura hitam yang berada di peringkat kedua, jadi tidak mudah untuk disempurnakan. Bahkan jika Tuan kita adalah seorang jenius dengan Raja Dewa tertinggi, itu akan memakan waktu beberapa ratus ribu tahun untuk melakukannya. Mungkin, bahkan jutaan tahun. The Golden Lion Man Wan Yu Tian berkomentar sambil menggelengkan kepalanya. Memang, memperbaiki kekacauan Black Tortoise Lightning Pool lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Raja Asura Jin Yuan melanjutkan, Jika Tuan memutuskan untuk menerima warisan Tuan Tua terlebih dahulu, satu hingga dua ratus tahun mungkin cukup untuknya. Tapi sayang sekali, Gunung Suci akan segera muncul, saya khawatir Tuan tidak akan berhasil tepat waktu. Raksasa Sunyi Teyue menggelengkan kepalanya dengan penyesalan. Aku pernah mendengar bahwa murid pribadi Lukun, Peng Zhengfei dan Tuan Muda Suku 9 Yin Raksasa, Yin Yu telah tiba di dunia Asura hanya untuk Gunung Suci. The Golden Lion Man Wan Yu Tian mengerutu. Kali ini, bahkan Tuan Muda Kota Fengdu dari dunia Hantu Qin Huang Zhong telah datang ke Gunung Suci. Semua jenius mengerikan neraka dari tiga dunia telah muncul satu demi satu, masing-masing bertujuan untuk mendaki ke puncak Gunung Suci. Raja Asura Jin Yuan mencibir dengan kasar, tapi apakah lantai dua belas Gunung Suci begitu mudah untuk didaki? Bahkan seorang raja jenius ketuhanan tertinggi tidak dapat menjamin dia akan bisa naik ke puncak. Kenapa lagi tidak ada yang berhasil naik ke lantai dua belas? Saya juga merasa bahwa untuk mencapai lantai dua belas, dibutuhkan seorang jenius yang tiada tarannya dengan dua raja dewa tertinggi, atau ketuhanan surga Widao. Tapi dari zaman kuno sampai sekarang, belum ada jenius dengan ketuhanan surga Widao. Raja Iblis Fan Hui berkata, menggelengkan kepalanya. Juga, masalah tentang Ren Wokuang Gerbang Asura yang diperintahkan tuannya untuk kita selidiki, haruskah kita melaporkan hasilnya kepadanya sekarang? Raja Asura Jin Yuan tiba-tiba bertanya. Tidak perlu untuk saat ini. Jika tuan menerima warisan tuan tua, kita tidak dapat membagi konsentrasinya, apalagi Ren Wokuang tidak dalam bahaya langsung. Tidak akan terlambat untuk melapor kepadanya ketika dia keluar setelah menerima warisan tuan tua. Raksasa Sunyi Tai Yue menyatakan pendapatnya. Yang lain mengangguk setuju. Lebih penting bagi tuan untuk menerima warisan tuan tua pada saat itu. Pengantar, Kota Hantu Fengdu di tepi sungai yang seadalah Neterward dalam legenda Tiongkok kuno. Jembatan Nehe, Jembatan Ketidakberdayaan Jembatan yang harus dilintasi setiap jiwa sebelum bereinkarnasi, gerbang hantu dan neraka lapisan ke-18 dalam legenda Tiongkok kuno semuanya dapat ditemukan di kota Hantu Fengdu. Patung-patung hakim dunia akhirat yang legendaris dan Raja Neraka telah didirikan di kota Hantu Fengdu untuk menyampaikan konsep tradisional di Tiongkok kuno tentang membuju orang untuk melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk. Sementara mereka menunggu di luar, lima tahun lagi berlalu. Huang Xiaolong telah duduk di atas kura-kura petir hitam raksasa selama total delapan tahun. Dibandingkan dengan delapan tahun yang lalu, lautan petir hitam bergolak dalam gelombang setinggi ribuan sang, garis-garis hitam pekat petir berderak dari segala arah yang bisa dibayangkan. Setiap gelombang-gelombang laut petir hitam bisa langsung membunuh ahli realem Kerajaan Surgawi Orde ke-10. Namun, gelombang laut petir hitam ini yang lebih dari cukup untuk membunuh ahli realem Kerajaan Surgawi Orde ke-10 menyerang Huang Xiaolong dan tubuh ketiga avatarnya, tetapi tidak satupun dari mereka bergerak satu inci pun. Mereka mirip dengan empat karang abadi, membiarkan gelombang laut petir hitam menghantam mereka hari demi hari. Seekor naga biru panjang 10 ribu zang melingkar di udara di atas kepala Huang Xiaolong, memancarkan kekuatan naga yang agung. Raungan naga bergemuruh di langit, rendah dan tidak jelas, seolah-olah berasal dari zaman kuno yang jauh. Selama delapan tahun melahap kekuatan petir kura-kura hitam ini, kultifasi Huang Xiaolong telah meningkat dari alam Raja Dewa Orde ke-9 ke alam Raja Dewa Orde ke-10. Tidak hanya itu, dia telah mencapai puncak alam Raja Dewa Orde ke-10 awal. Kekuatan petir kura-kura hitam terus-menerus membuat marah setiap inci tubuh Huang Xiaolong, serta ketiga avatarnya. Fisik naga sejati Huang Xiaolong lebih kencang namun juga jauh lebih fleksibel dibandingkan dengan delapan tahun lalu. Tidak hanya itu, itu bahkan lebih sempurna. Tiga dewa tertingginya memancarkan sinar pancaran yang menembus langit saat simbol misterius muncul di permukaan ketiga dewa tertingginya. Simbol-simbol ini tampaknya adalah hukum surga, langit dan bumi yang abadi, memancarkan aura yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah rune yang tidak bisa dipadamkan. Ketika seorang ahli realem Raja Dewa menerobos ke alam Raja Dewa Orde ke-10, rune yang tak terpadamkan akan muncul di permukaan ketuhanannya. Ketika rune yang tak terpadamkan benar-benar menutupi permukaan ketuhanan seseorang, ketuhanan akan menyelesaikan evolusinya dan pembudidaya akan menerobos ke alam Raja Surgawi. Saat menerobos dari alam dewa kuno ke alam Raja Dewa, itu adalah evolusi daging untuk mencapai tubuh abadi Raja Dewa. Dan menerobos dari alam Raja Dewa ke alam Raja Surgawi melibatkan evolusi ketuhanan-ketuhanan yang tidak dapat dihancurkan dari alam Raja Surgawi. Tubuh abadi dan ketuhanan yang tidak bisa dihancurkan adalah keabadian. Dengan demikian, seorang pembudidaya alam Raja Surgawi dengan tubuh abadi dan ketuhanan yang tidak dapat dihancurkan dapat menahan kekejaman waktu, hidup melalui umur yang tak terbayangkan. Kemudian lagi, bakat bawaan seseorang menentukan pencapaian tubuh abadi kerajaan Surgawi dan ketuhanan yang tidak bisa dihancurkan. Ketika Huang Xiaolong maju ke alam Raja Dewa, fisik naga sejatinya telah memicu bayangan tubuh abadi yang tak terhitung jumlahnya yang semakin meningkatkan evolusi tubuh fisik Huang Xiaolong menuju tubuh abadi yang sempurna. Saat rune yang tak terpadamkan terus memenuhi permukaan tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong, momentumnya meningkat. Seakan terstimulasi, gelombang tinggi tak berujung memercik dari lautan petir hitam, menghantam Huang Xiaolong dan ketiga avatarnya. Delapan tahun lagi berlalu, tiba-tiba, seluruh kota keabadian bergetar hebat seperti akan runtuh. Pilar petir hitam yang menakutkan melesat ke langit, menyelimuti seluruh ruang warisan dalam selubung kegelapan yang tebal. Keputus asaan, kegelapan tak berujung ini menelan semua cahaya di bagian langit dan bumi ini. Jin Yuan, Tai Yue, Fan Hui, dan Wan Yu Tian yang telah menunggu di luar kota keabadian dikejutkan oleh situasi yang tiba-tiba. Bahkan dengan alam kultivasi mereka yang tinggi, mereka tidak dapat melihat menembus kegelapan yang menimpa mereka. Di sebidang tanah ini, hanya pilar petir hitam yang mengerikan yang tersisa di dunia ini. Kura-kura hitam raksasa di atas pilar petir hitam mengeluarkan teriakan tajam yang menghancurkan surga, menembus jiwa Jin Yuan, dan yang lainnya. Sesuatu terjadi di kolam petir kura-kura hitam yang kacau. Seru Raja Asura Jin Yuan, tetapi wajah keempat orang itu menegang dengan gugup. Itu tuan, apakah tuan pergi untuk menjinakkan kekacauan Black Tortoise Lightning Pool sebagai gantinya? Tanda seru, Raja Iblis Fan Hui berteriak cemas. Itu, apakah master diambang kesuksesan? Kalau tidak, mengapa kolam petir kura-kura hitam yang kacau itu akan bereaksi seperti itu? Tanda seru, kata Tai Yue. Suaranya menggelegar dalam kegelapan. Sementara kelompok empat Jin Yuan masih sok, pilar petir hitam menembus lubang melalui langit ke-9. Seluruh ruang warisan bergetar tanpa henti, tampaknya diambang kehancuran, tidak mampu menahan ledakan kekuatan yang mengerikan dari pilar petir hitam. Jin Yuan dan yang lainnya menjadi pucat melihat pemandangan ini. Kekacauan? Kekuatan Black Tortoise Lightning Pool telah melampaui perkiraan mereka. Ruang warisan ini dibuat oleh tuan-tua dengan kekuatan dewa yang tidak dapat diatasi. Itu sangat stabil sehingga kekuatan rata-rata tidak dapat memengaruhinya sedikitpun. Namun ruang ini akan runtuh karena kekacauan kekuatan Black Tortoise Lightning Pool. Sementara keempatnya bingung dalam kegelapan, bertanya-tanya apakah mereka harus melakukan sesuatu untuk menstabilkan ruang, pilar petir hitam menyusut dari pandangan dalam sekejap mata. Bahkan kura-kura hitam raksasa tidak terlihat. Kegelapan yang telah menelan semuanya terangkat dan cahaya kembali. Kempatnya bertukar pandang konyol di antara mereka sendiri, tercengang oleh perubahan yang tiba-tiba. Tuan, apakah dia berhasil menjinakkan kolam petir kura-kura hitam yang kacau itu? Raja Asura Jin Yuan menyuarakan keraguannya dengan tidak percaya. Entahlah, mungkin-mungkin Wan Yu Tian tergagap. Tak satupun dari mereka pernah menemukan situasi ini. Meskipun menilai dari manifestasi barusan, Huang Xiaolong kemungkinan besar telah berhasil mendapatkan kekacauan Black Tortoise Lightning Pool yang sulit dipercaya. Awalnya, mereka memperkirakan bahwa Huang Xiaolong akan membutuhkan beberapa ratus tahun untuk memperbaiki kekacauan Black Tortoise Lightning Pool. Tapi sekarang, apa? Butuh waktu lebih dari satu dekade. Sedikit lebih dari satu dekade. Tidak heran mereka berempat merasa sulit untuk percaya. Pada saat ini, di suatu tempat di sisi utara kota keabadian, Huang Xiaolong berdiri tinggi di udara. Semua kegelapan sombong dari sebelumnya telah menghilang di antara alisnya. Pita kecil petir berkilauan dari antara alisnya, menyebar ke anggota tubuhnya, bergolak keluar ke empat arah. Seekor kura-kura hitam raksasa muncul di atas Huang Xiaolong. Simbol petir hitam di cangkangnya berkilau sebentar-sebentar, membentuk lapisan penghalang cahaya yang menyelubungi Huang Xiaolong. Dengan serangan biasa dari telapak tangannya, Huang Xiaolong bisa menciptakan badai petir yang menakutkan. Merasakan kekuatan destruktif badai petir yang sombong, Huang Xiaolong berteriak dengan penuh semangat. Dia mendorong badai petir ke depan, menghantam langit yang jauh dan membuka lubang raksasa. Bila angin kencang, batu dan pohon terbang ke berbagai arah dari gempa susulan. Huang Xiaolong mengangguk puas melihat hasil ini. Dia hanya sebelumnya memperbaiki kekacauan Black Tortoise Lightning Pool, tetapi kekuatan Black Tortoise Lightning Pool yang kacau berkali-kali lebih kuat daripada kekacauan Golden Dragon Lightning Pool yang dia kendalikan sepenuhnya. Sekarang, dia telah memperoleh dua dari sembilan kolam petir kekacauan, dan setelah menerobos ke alam Raja Surgawi, dia akan mampu memperbaiki kekacauan formasi inti Black Tortoise Lightning Pool, dan sepenuhnya mengendalikan kekacauan Black Tortoise Lightning Pool. Pada saat itu, dia akan dapat menggabungkan kekuatan kedua kolam petir kekacauan, memperkuat kekuatan mereka ke tingkat yang besar. Selanjutnya, saatnya aku menerima warisan penguasan raka. Mata Huang Xiaolong bersinar dengan kegembiraan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam 16 tahun ini, dia telah menembus ke alam Raja Dewa Orde ke-10. Berdasarkan kekuatannya saat ini, dan tiga dewa tertingginya, Huang Xiaolong cukup yakin bahwa dia cukup kuat untuk menerima warisan penguasan raka. Huang Xiaolong kemudian menyalurkan pasukan baptisnya ke Neterward King sejade, menggunakannya untuk merasakan lokasi warisan Lord of Hell. Beberapa saat kemudian, dia melesat menuju sisi selatan kota keabadian. Satu jam kemudian, Huang Xiaolong berdiri di depan sebuah istana besar. Istana besar ini dibangun dengan bahan yang sama dengan batu giok Neterward King, batu giok Grand Miss yang sangat langka. Permukaan dinding memantulkan cahaya hitam halus. Melihat pintu istana yang tertutup rapat, Huang Xiaolong mengeluarkan giok Raja Neterward, dan mengedarkan pasukan dewa kegelapan tertinggi ke dalamnya. Giok Raja Neterward bersinar terang, menyelimuti seluruh istana, dan pintu istana yang tertutup rapat perlahan terbuka. 1635. Ketika pintu istana terbuka, cahaya hitam perlahan keluar melalui celah. Cahaya hitam ini tampaknya berasal dari ujung langit dan bumi, ujung terdalam dari neraka, atau mungkin, sinar hitam ini berasal dari awal neraka, seperti air, beriak ke arah Huang Xiaolong. Merasakan energi yang kuat di dalam sinar cahaya hitam yang tampaknya rapu ini, jantung Huang Xiaolong berkontraksi karena terkejut. Mungkin, bahkan seorang ahli kaisar realem akan hancur seketika jika mereka secara tidak sengaja menyentuh cahaya hitam ini. Tepat ketika Huang Xiaolong ingin mundur, kekuatan isap yang kuat datang dari cahaya hitam, menarik Huang Xiaolong masuk. Dia tidak berdaya untuk melawan dan diseret ke Aola Istana. Namun, Neterward King Sejade memancarkan cahaya bercahaya yang membentuk penghalang pelindung di sekitar Huang Xiaolong pada saat yang sama kekuatan hisap cahaya hitam menarik Huang Xiaolong ke Aola Istana. Di dalam penghalang cahaya bercahaya Neterward King Sejade, cahaya hitam tidak dapat menyentuh Huang Xiaolong. Melihat ini, Huang Xiaolong menghela nafas lega. Meski begitu, itu membawa keringat dingin di punggungnya, dan dia merasa sedikit kurang tenang. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong menemukan posisinya dan mulai memeriksa sekelilingnya. Di sekelilingnya ada cahaya hitam yang sama. Aola ini tampaknya menjadi ruang independen itu sendiri. Bahkan dengan penglihatan Huang Xiaolong, dia tidak bisa melihat di mana Aola itu berakhir, seolah-olah langit dan bumi terdiri dari cahaya hitam. Huang Xiaolong merasa bahwa tempat ini adalah tempat tiga dunia neraka dimulai. Cahaya hitam yang dia lihat di sekelilingnya tampaknya memiliki kualitas tertinggi. Dia merasa seperti itu adalah sumber energi paling murni dan asli dari tiga dunian raka. Memikirkan hal ini, Huang Xiaolong menghirup udara dingin. Cahaya hitam ini kemungkinan besar disegel di sini oleh seseorang dengan keterampilan tertinggi, dan seseorang itu pastilah penguasan raka. Huang Xiaolong duduk bersila di lantai. Dia menyesuaikan pikirannya, lalu memanggil ketiga avatarnya dan membentuk matriks pengumpulan energi spiritual empat warna. Mereka berempat menjalankan medium parasit gremis dan mulai menyerap cahaya hitam. Namun, Huang Xiaolong tidak berani menyerap dengan tidak hati-hati pada awalnya, dimulai dengan satu sinar kecil cahaya hitam. Meski begitu, ketika seberkas cahaya hitam mengalir ke tubuh Huang Xiaolong, dia mengejang hebat seolah ditabrak gunung primordial raksasa. Kekuatan berat yang tak terbayangkan merajalela di dalam tubuhnya, langsung menghancurkan pembuluh darah dan meridiannya. Tapi ini bukan akhir dari itu organ internal Huang Xiaolong meledak. Huang Xiaolong pucat pasi. Cahaya hitam itu begitu sombong dan menakutkan. Pada tahun-tahun Huang Xiaolong telah berkultivasi, dia telah mengkonsumsi banyak ramuan spiritual langka, dan banyak harta kekacauan. Di tengah-tengah, fisik naga sejatinya telah ditempa ke tingkat yang sangat kuat. Terlebih lagi setelah dia maju ke alam Raja Dewa. Dapat dikatakan bahwa fisik naga sejatinya telah mendapatkan atribut abadi. Meskipun demikian, fisik naga sejatinya tidak dapat menahan dampak dari energi cahaya hitam. Huang Xiaolong dengan cepat mengedarkan pasukan dewanya dari tiga dewa tertingginya, dan pasukan dewa tertinggi yang kuat bergegas keluar untuk menekan energi cahaya hitam di dalam tubuhnya. Tapi itu tidak berguna. Terlepas dari penindasan kekuatan dewa tertinggi Huang Xiaolong, energi cahaya hitam terus mengalir ke berbagai bagian tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan. Dimanapun energi cahaya hitam itu lewat, daging Huang Xiaolong runtuh. Dari luar, fisik naga sejati Huang Xiaolong pertama kali meledak dari kakinya, lalu tubuh bagian bawah, batang tubuh, dan kepalanya. Satu bagian tubuh demi satu secara berurutan, sampai akhirnya, hanya tiga ketuhanan tertinggi yang tersisa. Pada saat yang sama, tubuh tiga avatar Huang Xiaolong juga meledak, hanya menyisakan ketuhanan tertinggi mereka. Cahaya-cahaya yang menyilaukan meledak dari tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong, mengaduk-aduk langit dan bumi dengan pancarannya. Tetapi di dalam aula cahaya hitam, pancaran yang memesona dari tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong segera ditekan menjadi cahaya lembut. Pada akhirnya, tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong meredup seluruhnya, tanpa jejak aura, seolah-olah itu adalah barang tak bernyawa. Munjade Heavenly Spiral Shell, Black Dragon Divine Armor, Black Dragon Cold Jade Bengal, Black Dragon Trone, Yellow Springs Magic Robe, Tianwu Tresor, dan empat api ilahi melayang di sekitar tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong. Tetap saja, diselimuti oleh cahaya hitam yang mengalir, artefak spiritual Grand Miss kelas atas seperti Black Dragon Divine Armor, atau Grand Miss Black Dragon Trone kelas tinggi, dan bahkan empat api divine telah kehilangan kecemerlangannya yang biasa. Di aula ini, cahaya hitam adalah penguasa tertinggi neraka. Di neraka, setiap makhluk hidup atau benda apapun harus sujud di hadapannya, bahkan raja dewa tertinggi pun harus tunduk. Tanda jiwa Huang Xiaolong di dalam tiga ketuhanan tertingginya mirip dengan cahaya lilin di angin, berkedip-kedip dengan goyah, mengancam akan meledak kapan saja. Ketika kesadaran Huang Xiaolong akan tenggelam ke dalam neraka untuk selamanya, Neterward King Sejadeh yang telah mengambang di samping meledak dalam cahaya yang memesona, membungkus tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong dan tiga dewa tertinggi avatarnya. Ketika ini terjadi, tanda jiwa Huang Xiaolong mendapatkan kembali vitalitasnya, kesadarannya perlahan kembali, dan lingkaran cahaya lembut kembali ke permukaan tiga dewa tertingginya. Beberapa hari kemudian, kerusakan pada jiwa Huang Xiaolong sembuh total, dan dagingnya yang meledak mulai tumbuh kembali. Mulai dari kepala hingga ke badan dan lengannya, tubuh bagian bawah dan akhirnya kakinya. Ketika tubuhnya telah tumbuh kembali, Huang Xiaolong segera menemukan bahwa fisik naga sejatinya lebih kuat dan lebih sempurna dari sebelumnya. Tapi itu hanya berlangsung sesaat. Saat energi cahaya hitam mengalir ke dalam tubuh Huang Xiaolong sekali lagi, fisik naga sejatinya meledak untuk kedua kalinya. Urutan yang sama diulang untuk ketiga kalinya, keempat, kelima, dan seterusnya. Fisik naga sejatinya meledak, tumbuh kembali, lalu meledak lagi, dan tumbuh kembali. Setiap kali daging Huang Xiaolong tumbuh kembali, fisik naga sejatinya menjadi lebih sempurna dari sebelumnya. Pada satu titik, Huang Xiaolong bahkan kehilangan hitungan berapa kali dagingnya telah tumbuh kembali, yah, tidak kurang dari seratus kali. Akhirnya, fisik naga sejatinya beradaptasi dengan kekuatan tumbukan energi cahaya hitam di dalam tubuhnya. Huang Xiaolong melakukan segala upaya untuk mengedarkan medium parasit grenmis, menyempurnakan energi cahaya hitam. Bahkan untuk Huang Xiaolong yang memiliki tiga ketuhanan tertinggi, medium parasit grenmis, dan tiga avatar dengan ketuhanan tertinggi, dia membutuhkan lebih dari sepuluh hari untuk memperbaiki satu sinar energi cahaya hitam itu. Namun ketika Huang Xiaolong selesai menyerap sinar energi cahaya hitam, dia jelas merasakan ada perubahan pada tiga dewa tertinggi dan fisik naga sejati, tetapi dia tidak bisa menggambarkan dengan jelas apa perbedaan ini. Selanjutnya, Huang Xiaolong mulai menyempurnakan sinar cahaya hitam kedua. Menyempurnakan sinar cahaya hitam kedua jauh lebih mudah, dan dia hanya membutuhkan separuh waktu jika dibandingkan dengan sinar cahaya hitam pertama yang telah dia sempurnakan. Kemudian, dia menyempurnakan sinar cahaya ketiga yang hanya membutuhkan waktu empat hari bagi Huang Xiaolong. Setiap kali Huang Xiaolong selesai menyempurnakan satu sinar cahaya hitam, menyempurnakan sinar cahaya berikutnya membutuhkan setengah usaha. Pada saat satu tahun berlalu, Huang Xiaolong mampu memperbaiki satu sinar cahaya hitam dalam waktu satu tarikan napas. Pada tahun kedua, di antara setiap napas, beberapa ratus sinar cahaya membanjiri tubuh Huang Xiaolong, dan sepenuhnya diserap olehnya dalam sepersekian detik. Tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Huang Xiaolong masih duduk bersila di aula, dan kegelapan tanpa batas bergolak hebat, mengebor ke dalam tubuh Huang Xiaolong. Ada lebih banyak rune tak terpadamkan yang menutupi permukaan tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong, hampir sepenuhnya membungkus mereka secara keseluruhan. Tiga dewa tertinggi memancarkan aura kuat yang tidak bisa dihancurkan. Kultivasi Huang Xiaolong telah mencapai puncak realem Raja Dewa Orde ke-10. Namun, Huang Xiaolong tidak terburu-buru untuk menerobos ke alam Raja Surgawi, menekannya berulang kali, memilih untuk meredam fisik naga sejati dan tiga dewa tertinggi sebagai gantinya. Tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong yang dibungkus sekali oleh rune padat yang tak terpadamkan memiliki lapisan kedua rune tak terpadamkan yang muncul pada mereka. Mirip dengan saat Huang Xiaolong menerobos ke alam Raja Dewa Orde ke-10, rune yang tak terpadamkan membentuk lapisan lain di sekitar tiga dewa tertingginya. Setahun kemudian, rune padat yang tak terpadamkan telah sepenuhnya menutupi ketiga dari tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong, tanpa meninggalkan celah di antaranya, bahkan tidak ada titik ruang. Ketika rune yang tak terpadamkan ini selesai menutupi tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong untuk kedua kalinya, lapisan ketiga rune yang tak terpadamkan mulai terbentuk di sekitar tiga dewa tertingginya. Jika para jenius mengerikan kekuatan super di luar menyaksikan adegan ini, mereka akan ketakutan setengah mati. Secara umum, bahkan para jenius yang paling mengerikan sekalipun, ketika menerobos ke alam Raja Surgawi, ketuhanan mereka hanya akan ditutupi oleh satu lapisan rune yang tak terpadamkan. Sama sekali tidak ada kesempatan untuk lapisan kedua. Tapi Huang Xiaolong melakukannya. Selain itu, tidak hanya ada lapisan kedua rune yang tidak dapat dipadamkan, akan ada lapisan ketiga juga. Selain itu, mayoritas jenius ketuhanan peringkat kaisar hanya memiliki rune yang tidak dapat dipadamkan yang mencakup setengah hingga 60 persen ketuhanan mereka ketika maju ke alam Raja Surgawi. Bahkan seorang jenius ketuhanan peringkat kaisar tingkat atas, paling banyak, bisa menutupi 80 persen dari ketuhanannya dalam rune yang tak terpadamkan. Beberapa jenius ketuhanan tertinggi dapat mencakup 80 hingga 90 persen dari ketuhanan mereka. Tapi rune Huang Xiaolong yang tak terpadamkan menutupi ketiga dewa tertingginya secara keseluruhan 100 persen. Setiap saat, ketika menerobos ke alam Raja Surgawi, semakin banyak rune yang tidak dapat dipadamkan yang dimiliki kultifator, semakin kuat dan tidak bisa dihancurkan ketuhanan mereka. Seperti Huang Xiaolong, yang memiliki rune tak terpadamkan yang menutupi ketuhanannya 100 persen, kekokohan ketuhanannya akan mencapai tingkat yang menantang surga. Enam bulan lagi berlalu, setelah lapisan ketiga rune yang tidak dapat padam sepenuhnya menutupi ketuhanan tertinggi Huang Xiaolong, rune baru yang tidak dapat padam muncul lagi, menyebar keluar untuk keempat kalinya. Lapisan keempat, jika Jin Yuan, Fan Hui, dan yang lainnya yang menunggu di luar kota keabadian tahu apa yang terjadi pada Huang Xiaolong, mereka kemungkinan akan gemetar ketakutan. Tiga bulan kemudian, lapisan keempat rune yang tak terpadamkan telah sepenuhnya menutupi tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong. Kemudian, lapisan kelima dimulai. Lapisan kelima hanya membutuhkan waktu lebih dari sebulan. Lalu, lapisan keenam, ketujuh, delapan, dan kesembilan. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong menggunakan energi cahaya hitam untuk meredam fisik naga sejati dan ketuhanannya berulang kali. Ketika rune yang tak terpadamkan menyelesaikan lapisan ke-10 di atas tiga ketuhanan tertinggi Huang Xiaolong, tiba-tiba, pilar kekuatan penghancur melesat keluar dari ketuhanannya. Pilar cahaya merobek kekosongan, menghancurkan lapisan ruang, mengguncang seluruh ruang warisan. Mirip dengan saat Huang Xiaolong menjinakkan, kekacauan Black Tortoise Lightning Pool sebelumnya, seluruh ruang warisan bergetar dan bergoyang dengan keras. Sebenarnya, kali ini, gerakannya lebih intens daripada saat Huang Xiaolong memperbaiki kekacauan Black Tortoise Lightning Pool. Sinar cahaya yang tak terpadamkan, memancarkan aura abadi yang tak terpadamkan memenuhi seluruh ruang warisan. Raja Asura Jin Yuan dan yang lainnya terkejut dengan situasi ini. Ini? Ini adalah aura yang tak terpadamkan. Guru telah menembus ke alam Raja Surgawi. Raja Iblis Fan Hui berseru kaget dan senang. Aura yang tak terpadamkan yang mengerikan, bagaimana bisa begitu? Bahkan ketika Song Li Tao dari gerbang pembantaian dewa menerobos alam Raja Surgawi, tidak ada aura intens yang tak terpadamkan, bukan? Kejutan Tai Yui jelas dalam suaranya. Song Li Tao dari gerbang pembantaian dewa diakui sebagai jenius nomor satu di dunia Asura. Ada desas-desus bahwa Song Li Tao mungkin memiliki Raja Dewa tertinggi. Dikatakan ketika Song Li Tao telah maju ke alam Raja Surgawi, Rune yang tak terpadamkan telah menutupi ketuhanannya 100%, dan berita ini telah mengirimkan gelombang kejutan besar ketiga dunia neraka. Lagi pula, hanya ada dua orang lain di neraka yang memiliki Rune yang tidak dapat dipadamkan menutupi ketuhanan mereka 100%. Salah satunya adalah Dewan Raka, dan yang lainnya adalah leluhur suku sembilan yin Raksasa Mayat. Sekarang, bahkan ada desas-desus yang beredar di tiga dunia neraka bahwa Song Li Tao pasti akan melampaui Kaisar Realem di masa depan. Saya percaya bahwa Master memiliki setidaknya dua Raja Dewa tertinggi, dan kedua Raja Dewa tertinggi 100% ditutupi oleh Rune yang tidak dapat dipadamkan, oleh karena itu, aura yang tidak dapat dipadamkan sangat kuat. Lebih intens daripada Song Li Tao. Wan Yu Tian mengungkapkan asumsinya dengan tenang, tetapi di dalam hati, dia sangat terguncang. Bahkan jika tuannya benar-benar memiliki dua Raja Dewa tertinggi, dan keduanya 100% ditutupi oleh Rune yang tidak dapat dipadamkan, aura yang tidak dapat dipadamkan masih tidak akan sekuat ini. Tai Yue menggelengkan kepalanya tidak setuju. Perhatiannya tertuju pada sinar menyelaukan dari cahaya yang tak terpadamkan di atas kota keabadian. Yue tua, maksudmu, kata-kata Tai Yue membawa kemungkinan kepikiran Jin Yuan, dan ekspresinya menjadi serius. Fan Hui dan Wan Yu Tian juga memikirkan legenda itu dan wajah mereka sama seriusnya. Ya, ada legenda setua waktu, itu mengklaim beberapa jenius mengerikan kuno memiliki Rune tak terpadamkan yang menutupi ketuhanan mereka dua kali ketika menerobos ke alam Raja Surgawi, bahkan tiga kali. Mata Tai Yue berbinar saat dia melanjutkan, ketika Tuan Tua kita menerobos ke alam Raja Surgawi, sepertinya ketuhanannya ditutupi dua kali oleh Rune yang tidak dapat dipadamkan. Hal yang sama berlaku untuk Raja Nenek, Kaisar Surgawi kuno, Raja Iblis Dunia Iblis. Jin Yuan menelan ludah saat dia memberanikan diri, jika Tuan memiliki dua Raja Dewa tertinggi yang ditutupi dua kali oleh Rune yang tidak terpadamkan, itu, itu, itu hanya keluar dari dunia ini, bukan? Tanda seru. Tiga lainnya menganggupkan kepala mereka dengan suara bulat. Pada saat ini, Huang Xiaolong yang telah menembus ke alam Raja Surgawi berdiri di udara yang tinggi. Cahaya hitam membanjiri tubuhnya dengan kecepatan yang menakutkan namun dia tetap tenang, melahap cahaya hitam yang mirip dengan air minum paus raksasa. Tiga ketuhanan tertingginya menyerupai matahari bersinar yang tak terpadamkan. Karena ruang warisan diciptakan oleh penguasa neraka sendiri, itu sangat stabil. Jika bukan karena stabilitas ruang warisan yang ekstrim, aura yang tak terpadamkan dari terobosan Huang Xiaolong ke alam Raja Surgawi akan memperingatkan pinggiran luar suku Kalajengking Iblis Api Hijau, bahkan mungkin seluruh pesawat Mohi. Menyaksikan cahaya tak terpadamkan yang semakin melotot di atas kota keabadian, Jin Yuan dan tiga lainnya ternganga. Rune tak terpadamkan yang menutupi ketuhanan dua kali, benar-benar bisa menembus lubang di langit. Raja Iblis Fan Hui bergumam pelan. Rune Master yang bisa dipadamkan tidak akan menutupi ketuhanannya tiga kali, kan? Raja Asura Jin Yuan ragu-ragu. Yang lain bingung dengan kata-katanya. Tiga kali. Tidak mungkin, kan? Tapi, jauh dilubuk hati, mereka berempat memiliki kecenderungan bahwa ada kemungkinan ini. Di dalam dunia, di dalam aulah warisan, karena Huang Xiaolong mampu menyerap cahaya hitam dengan kecepatan lebih cepat setelah maju ke alam Raja Surgawi, kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Tidak butuh waktu lama bagi kultifasinya untuk mencapai puncak alam Raja Surgawi Orde Pertama awal, kemudian melanjutkan ke pertengahan Orde Pertama, dan puncaknya pada pertengahan Orde Pertama. Kultifasi Huang Xiaolong mencapai alam Raja Surgawi Orde Pertama sebelum kecepatan kemajuannya melambat, meski begitu, kecepatannya tidak pernah terdengar sebelumnya. Tiga tahun kemudian, kultifasinya telah mencapai puncak realem Kerajaan Surgawi Orde Pertama. Pada titik ini, sinar menyelaukan dari rune tak terpadamkan yang menutupi tiga dewa tertinggi Huang Xiaolong telah mencapai setiap sudut ruang warisan. Tidak ada yang bisa menutupi kecerahan mereka. Tiba-tiba, Huang Xiaolong yang menyerap cahaya hitam bergetar saat kultifasinya memecahkan penghalang dan melangkah ke alam Raja Surgawi Orde Kedua Awal. Pada saat yang sama, ketika Huang Xiaolong menerobos ke realem Kerajaan Surgawi Orde Kedua Awal, cahaya rune yang tak terpadamkan meningkat, mirip dengan bilah cahaya yang menusuk. Belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Raja Iblis Fan Hui bergumam berulang kali. Satu dekade berlalu, Entah dari mana, cahaya hitam muncul di atas Green Flame Mountain Rang, mengkhawatirkan seluruh ahli pesawat Mohi. Mereka semua memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa ada sesuatu yang diambil dari dunia. Sebenarnya, bukan hanya pesawat Mohi, tetapi seluruh dunia Asura. Tidak, sebenarnya itu adalah ahli ketiga dunia neraka, yang sangat merasa seperti ada sesuatu yang diambil pada saat yang sama. Ini, apa yang terjadi? Apakah seseorang dari neraka berhasil menerobos, melampaui keberadaan Kaisar Realem? Tidak mungkin, kan? Saya pikir itu lebih mungkin harta karun akan segera lahir. Mungkinkah itu terkait dengan kemunculan gunung suci yang akan datang? Ada arus bawah yang melonjak melalui tiga dunia neraka dari insiden ini. Cahaya hitam yang muncul di atas Green Flame Mountain Rang menghilang sepersekian detik kemudian. Itu terlalu cepat untuk dijelajahi oleh monster-monster tua di tiga dunia neraka. Dunia Roh Neraka Di Pegunungan Sembilan Yin, di dalam Aula Utama Markas Besar Sembilan Yin Raksasa Suku Mayat adalah sosok raksasa dalam meditasi di tengah kikematian bergolak padat. Ceritan sporadis dapat terdengar dari kikematian yang bergolak ini, ceritan yang akan mengirimkan rasa dingin yang menusuk ke tulang punggung ahli Kaisar Realem. Sosok raksasa itu tidak lain adalah leluhur tua suku Sembilan Yin Raksasa Mayat, Si Ming. Wajahnya dikaburkan oleh kikematian yang padat di sekelilingnya. Lebih jauh dari Si Ming, seorang pria parubaya duduk bersilah, benar-benar terbungkus kain mayat. Di kain mayat ada rune misterius yang terkondensasi dari kikematian, memancarkan aura menakutkan. Pria parubaya ini adalah Patriark Suku Sembilan Yin Raksasa, Si Wu Shuang. Wu Shuang, berarti langit dan bumi yang tak tertandingi, dia adalah satu-satunya. Suang, fenomena barusan, bagaimana menurutmu? Leluhur tua suku Sembilan Yin Raksasa Mayat, Si Ming, memecah kesunyian. Suaranya sepertinya mengandung kekuatan tak tertandingi yang memicu keputusasaan. Mungkin seseorang berhasil memurnikan harta nenek moyang. Kekuatan harta nenek moyang memicu fluktuasi spasial yang kuat. Patriark mayat Raksasa Sembilan Yin, Si Wu Shuang, menebak-nebak. Leluhur tua suku Sembilan Yin Raksasa Mayat, Si Ming, menggelengkan kepalanya. Ekspresinya serius saat dia menyatakan, tidak mungkin. Dia melanjutkan, kemungkinan seseorang telah memperoleh energi asal neraka yang paling, dan pada saat terakhir penyempurnaan, itu memicu fluktuasi spasial tiga dunia neraka saat energi asal diekstraksi. Energi asal neraka. Patriark suku Sembilan Yin Raksasa Mayat, Si Wu Shuang, berseru kaget. Dalam hati berpikir, mungkinkah energi asal yang diubah dari jantung neraka. Petik 1. Mata leluhur tua Si Ming berkilau saat dia berbicara. Mungkin, tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, Si Ming tidak bisa mengatakan dengan pasti. Bagaimana investigasi tentang Huang Xiaolong berkembang? Leluhur tua Si Ming kemudian bertanya, mengubah topik pembicaraan. Kami telah mengkonfirmasi bahwa Huang Xiaolong telah memasuki dunia asura, tetapi dunia asura terlalu besar, masih merupakan tugas yang sulit untuk memancingnya keluar. Namun, saya sudah memerintahkan si Siang untuk pergi ke dunia asura. Selama dia bisa menemukan Huang Xiaolong, dia bisa membunuh dengan cara apapun. Patriark suku 9 yin Raksasa Mayat Si Wu Shuang melaporkan. Si Siang adalah salah satu dari tetua suku 9 yin Raksasa Mayat, seorang ahli realem Kaisar Ordo ke-10. Mengirim ahli realem Kaisar Ordo ke-10 yang terlambat membuktikan tekat suku 9 yin Raksasa Mayat untuk membunuh Huang Xiaolong. Tingkatkan upaya pencarian, kirim si Qingqiu ke sana juga, pastikan tidak ada kecelakaan, Huang Xiaolong tidak bisa dibiarkan meninggalkan dunia asura hidup-hidup. Juga, Gunung Suci akan segera muncul dan Huang Xiaolong mungkin menuju ke sana. Mintalah si Siang dan si Qingqiu memberikan perhatian khusus pada para jenius dengan latar belakang tidak jelas yang mencoba mendaki Gunung Suci. Selama masih ada keraguan, bunuh. Leluhur tua si Ming memerintahkan dengan dingin. Si Qingqiu juga merupakan ahli realem Kaisar Ordo ke-10 dari suku Mayat Raksasa 9 yin. Ya, leluhur tua, Patriark Si Wu Shuang menurut, pada saat yang sama, di dalam aulah warisan di dalam kota keabadian. Huang Xiaolong berdiri di udara, dikelilingi oleh cahaya hitam samar. Pemandangan itu seolah-olah Huang Xiaolong dilahirkan sebagai Raja Neraka. Jantung Huang Xiaolong berdebar dengan ritme yang aneh di dalam dadanya. Dia bisa dengan jelas merasakan detak jantungnya, dan ada suara detak jantung di tiga dunia neraka mengikuti detak jantungnya. Hatinya tampaknya menjadi jantung dari tiga dunia neraka. Awal dari tiga dunia neraka, sepertinya ada di dalam hati ini. Jantung Neraka Huang Xiaolong berbisik pelan. Tubuhnya memancarkan udara mulia yang superior. Cahaya hitam yang dia serap diubah oleh jantung neraka. Sekarang, dia sebelumnya telah memurnikan hati neraka, menggabungkannya dengan hatinya sendiri. Secara umum, ketika jiwa seorang kultifator dihancurkan, kematiannya sudah pasti. Tapi sekarang setelah Huang Xiaolong bergabung dengan jantung neraka, bahkan jika jiwa dan ketuhanannya dihancurkan, selama hatinya tetap ada, dia tidak akan binasa. Lebih penting lagi, jantung neraka adalah kondensasi energi asal neraka yang paling murni. Di mana saja dalam tiga dunia neraka, bahkan seorang ahli kaisar realem tingkat tinggi tidak mampu menghancurkan jantung neraka Huang Xiaolong. Jadi, kecuali beberapa monster tua itu, tidak ada seorang pun di neraka yang benar-benar bisa membunuh Huang Xiaolong. Memikirkan hal ini, ekstasi bersinar di mata Huang Xiaolong. Dengan kata lain, setelah bergabung dengan jantung neraka, dia sekarang adalah generasi baru penguasa neraka. Tapi kekuatannya masih cukup rendah untuk bisa mengerahkan kekuatan jantung neraka sepenuhnya. Tunggu sampai dia menerobos ke kaisar realem, dia akan mampu mengendalikan tiga dunia neraka. Dan pada saat itu, selama dia berada di neraka, tidak ada yang bisa membunuhnya. Bahkan keberadaan seperti kaisar surgawi kuno, raja iblis dunia iblis, atau orang-orang yang mirip dengan tuannya, raja nenek moyang, tidak dapat membunuhnya. Kecuali orang itu mampu menghancurkan tiga dunia neraka secara bersamaan, maka hanya mereka yang bisa membunuhnya. Kemudian lagi, bahkan jika 10 ribu ahli tingkat kaisar surgawi kuno bergandengan tangan, mereka tidak akan mampu menghancurkan tiga dunia neraka. Huang Xiaolong memandangi Giyok Raja Neterward yang melayang di depannya. Sudah waktunya dia memperbaiki batasan kelima di dalamnya. Realem kerajaan surgawi Orde Kedua Pertengahannya saat ini lebih dari cukup untuk memperbaiki batasan kelima raja neraka. Tanpa membuang waktu, Huang Xiaolong mengaktifkan kekacauan Golden Dragon Lightning Pool dan kekacauan kekuatan Black Tortoise Lightning Pool. Garis-garis kekacauan petir naga emas dan petir kura-kura hitam kekacauan bergegas keluar dan membungkus Giyok Raja Neterward. Giyok Raja Neterward bersinar terang dan Iblis Agung mengembun dari energi elemen kegelapan dan muncul di depan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong memanipulasi kekuatan petir naga emas dan kekuatan petir kura-kura hitam terjerat di sekitar Arkdevil. Dengan tarikan yang kuat, Arkdevil ditarik ke arah depan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong membuka mulutnya dan menghirup udara. Arkdevil memanjang menjadi aliran energi elemen kegelapan dan memasuki tubuh Huang Xiaolong. Beberapa tahun kemudian, Arkdevil diserap dengan bersih oleh Huang Xiaolong. Di masa lalu, itu adalah pertempuran hidup dan mati setiap kali Huang Xiaolong menyempurnakan salah satu batasan jade Raja Neterward, tapi kali ini, itu yang paling mudah. Dengan jantung neraka, dia tidak perlu khawatir tentang risiko serangan balik ketika memperbaiki Giyok Raja Neterward di masa depan. Puncak alam kerajaan surgawi Orde Kedua Akhir. Huang Xiaolong bergumam ketika dia memeriksa ranah kultifasinya sendiri setelah dia selesai memperbaiki batasan kelima di Neterward King Sejade. Sudah waktunya untuk pergi keluar. Huang Xiaolong menjauhkan Neterward King Sejade dan maju selangkah. Saat berikutnya, dia keluar dari Aola. Langkah lain kemudian, dia sudah berada di luar gerbang kota keabadian. Jin Yuan, Fan Hui, Tai Yue, dan Wan Yu Tian yang telah menjaga di luar kota keabadian segera memperhatikan Huang Xiaolong. Pada saat berikutnya, keterkejutan terukir di wajah mereka. Dengan penglihatan yang tajam, mereka melihat melalui bagaimana surga menentang fisik Naga Sejati Huang Xiaolong. Meskipun fisik Naga Sejati Huang Xiaolong luar biasa sebelum dia memasuki kota keabadian, itu tidak benar-benar sempurna, dan sekarang, fisik Naga Sejatinya sempurna. Benar-benar dan benar-benar sempurna. Lebih penting lagi, mereka berempat merasakan kekuatan di dalam tubuh Huang Xiaolong yang membuat mereka merasa takut. Kekuatan ini, selain itu, Master tidak hanya menerobos ke alam Raja Surgawi tetapi telah mencapai puncak alam Raja Surgawi Orde Kedua. Ini, Huang Xiaolong terkeke pelan menyaksikan empat wajah terkejut di depannya, seolah-olah itu yang diharapkan. Lagi pula, dia sendiri merasa terkejut bahwa dia bisa menjinakkan kekacauan Black Tortoise Lightning Pool dan menerima warisan penguasa neraka dengan begitu lancar. Pada saat Huang Xiaolong memasuki kota keabadian, kultifasinya masih di awal alam Raja Dewa Orde Kedua, sedangkan sekarang, Huang Xiaolong sudah menjadi puncak alam Raja Surgawi Orde Kedua, hanya setengah langkah dari Orde Kediga. Alam Raja Surgawi, Huang Xiaolong yakin bahwa dia bisa membunuh puncak ahli realem kerajaan Surgawi Orde Kedam setelah dia melangkah ke alam Raja Surgawi Orde Kediga. Dan di neraka, menggunakan kekuatan jantung neraka, dia bahkan bisa membunuh ahli realem kerajaan Surgawi Orde Kedujuh. Menghitung waktu, ada 30 tahun lebih tersisa sampai pertempuran pengadilan Surgawi. 30 tahun lebih, sebelum pertempuran pengadilan Surgawi, Huang Xiaolong yakin dia bisa melangkah ke alam Raja Surgawi Orde Keempat, bahkan alam Raja Surgawi Orde Kelima. Karena dia memiliki hati neraka sekarang. Di tiga dunia neraka, dia bisa berkultivasi dengan menyerap energi asal neraka dengan setengah usaha tetapi dengan hasil dua kali lipat. Huang Xiaolong menunggu beberapa saat. Melihat Raja Asura dan yang lainnya masih menatapnya dengan linglung, dia memanggil nama mereka untuk menarik perhatian mereka. Raja Asura Jin Yuan dan yang lainnya tersadar setelah mendengar suara Huang Xiaolong. Kempatnya bergegas maju dan dengan hormat memberi hormat, selamat kepada Tuan karena berhasil menerima warisan Tuan Tua. Berhasil menerima warisan Tuan Lama berarti Huang Xiaolong adalah Tuan baru mereka. Karena itu, sikap mereka bahkan lebih hormat dari sebelumnya. Huang Xiaolong tersenyum acu-ta'acu saat dia berbicara, tidak perlu berdiri di atas upacara. Saya telah membuat Anda semua menunggu lama di sini, bukan. Raksasa Sunyi Tae Yue tertawa dengan suaranya yang kasar dan menjawab, tidak lama, tidak lama sama sekali. Kami pikir itu akan membawa Tuan setidaknya 200 tahun untuk menyelesaikan menerima warisan Tuan Tua. Raja Iblis Van Hui menimpali dengan tawa hangatnya, seperti yang dikatakan Yue Tua. Sambil menunggu di sini, kami kebetulan mendiskusikan Master Sisi Mana yang akan pergi lebih dulu. Kami pikir itu akan memakan waktu beberapa ratus ribu tahun jika Tuannya ingin memperbaiki kekacauan Black Tortoise Lightning Pool. Dalam hal ini, kami akan menunggu di sini selama beberapa ratus ribu tahun, bahkan satu juta tahun. Yang lain tertawa mendengar kata-katanya. Huang Xiaolong telah berhasil memperbaiki kekacauan Black Tortoise Lightning Pool dan telah menerima warisan Tuan Tua. Oleh karena itu, Jin Yuan, Fan Hui, Tai Yue, dan Wan Yu Tian sangat senang. Sebelumnya, kami khawatir Tuan akan kehilangan penampilan Gunung Suci setelah menerima warisan Tuan Tua, tetapi sekarang, tampaknya, kami khawatir dengan sia-sia. Raja Asura Jin Yuan berkata dengan gembira. Penampilan Gunung Suci, Huang Xiaolong bertanya dengan wajah bingung. Wan Yu Tian mengambil inisiatif untuk menjelaskan, Gunung Suci adalah gunung spiritual tertinggi yang lahir dari tiga dunia neraka kita dan memiliki total 12 lantai. Ada rumor lama yang beredar di tiga dunia neraka bahwa jika seseorang dapat naik ke lantai 12 Gunung Suci, maka dia akan dapat melihat surga. Di surga, ada pil spiritual tertinggi yang tak terhitung jumlahnya dan artefak ilahi tertinggi. Pil spiritual tertinggi, artefak ilahi tertinggi. Apakah itu pil spiritual Grand Miss kelas atas dan harta Grand Miss? Tanya Huang Xiaolong. Pada titik ini, Huang Xiaolong hanya tertarik pada pil spiritual Grand Miss kelas atas dan harta Grand Miss. Itu sangat. Jin Yuan menjawab dengan tegas. Meskipun tidak ada yang pernah berhasil naik ke lantai 12, mayoritas ahli tiga dunia neraka selalu sangat percaya bahwa ada pil spiritual Grand Miss kelas atas dan harta Grand Miss di surga ini. Tidak ada yang pernah mencapai lantai 12. Bahkan bukan tuan kita, Huang Xiaolong terdengar sama herannya dengan perasaannya. Karena Huang Xiaolong telah berhasil menerima warisan penguasa neraka, penguasa neraka dapat dianggap sebagai tuannya. Fan Hui menganggup dan menjawab, Ya, bahkan tuan tua itu tidak naik ke lantai 12 karena Gunung Suci hanya mengizinkan mereka yang berada di bawah para pembudidaya Alam Kaisar untuk masuk. Meskipun tuan tua ingin mencoba mendaki ke Gunung Suci, dia tidak dapat melakukannya. Huang Xiaolong segera mengerti, jadi seperti itu. Berapa banyak waktu yang tersisa sampai Gunung Suci muncul? Huang Xiaolong mengajukan pertanyaan lain. Jika dia bisa naik ke lantai 12 dan mendapatkan harta karun Nenek Moyang, prospek itu tampaknya tidak terlalu buruk. Lebih baik lagi jika harta Nenek itu adalah senjata, dia tidak memiliki senjata yang cocok saat ini. Meskipun ada banyak artefak ilahi di dalam harta karun Tianwu yang didapat Huang Xiaolong, tidak ada satupun yang benar-benar dia sukai. Masih ada 4 tahun lagi. Jin Yuan menjawab dan menambahkan, tapi, Gunung Suci muncul di atas Netersia setiap saat. Bergegas ke sana dari sini, bahkan dengan kapal terbang Neterking, kami membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk mencapai Netersia. Waktunya tepat jika kita berangkat sekarang. Huang Xiaolong mengangguk setuju. Dalam hal ini, dia akan memasuki kolam darah Dewa Iblis setelah kembali dari Gunung Suci. Awalnya, Huang Xiaolong telah merencanakan untuk memasuki kolam darah Dewa Iblis dan menerobos ke alam Raja Surga Dewi Orde Ketiga Sekaligus. Kolam Darah Dewa Iblis, seperti namanya, berasal dari Darah Dewa Iblis. Berkultivasi di dalam kolam kemungkinan besar akan membangkitkan garis keturunan Ark Devils-nya. Selama 3 garis keturunan Ark Devils-nya terbangun, terobosan masa depannya ke Emperor Realm akan jauh lebih lancar dan mudah. Namun, Huang Xiaolong tidak terburu-buru. Kolam Darah Dewa Iblis akan ada di sini dan tidak akan lari. Ayo kita keluar dulu, kata Huang Xiaolong. Jin Yuan dan yang lainnya menurut. Beberapa saat kemudian, kelompok 5 Huang Xiaolong keluar dari ruang warisan dan muncul di luar puncak gunung. Huang Xiaolong tidak mengambil salah satu pembuluh darah spiritual atau netherguard boneka Kaisar Realem tingkat tinggi. Meskipun ada bahaya di sepanjang jalan ke Gunung Suci, ada kelompok 4 Jin Yuan sebagai pengawal dan saat ini, dia tidak menggunakan pembuluh darah spiritual itu. Tuan, saya mendapat berita tentang murid gerbang Asura Ren Wokuang yang Anda ingin saya selidiki. Saat mereka terbang keluar, Tai Yue mengingat masalah itu dan melapor ke Huang Xiaolong. Ada berita tentang guru, wajah Huang Xiaolong bersinar dengan sukacita dan dia mendesak, bagaimana kabarnya? Tai Yue ragu-ragu tetapi melaporkan dengan jujur, menurut penyelidikan kami, Ren Wokuang memasuki markas gerbang Asura beberapa ribu tahun yang lalu. Dia cukup berbakat, dan jenius ketuhanan peringkat Kaisar Atas, sehingga dia diterima oleh salah satu Grand Elder markas gerbang Asura sebagai murid pribadi. 200 tahun yang lalu, dia dipromosikan ke jajaran murid elit markas gerbang Asura, tapi suaranya melemah. Tapi apa? Suara Huang Xiaolong menjadi keras. Tetapi beberapa tahun yang lalu, dia menyinggung salah satu murid leluhur markas gerbang Asura karena seorang murid perempuan bernama Wang Mengkin. Tuannya tidak berdaya untuk melindunginya, jadi Ren Wokuang dipenjara di dalam penjara bawah tanah markas gerbang Asura, menderita hukuman setiap hari. Tai Yue menekankan, selain itu, itu adalah hukuman berat. Hukuman berat, sebuah cahaya dingin berkilauan di mata Huang Xiaolong setelah mendengar itu. Ruang di sekitarnya memadat saat es berwarna hitam menyebar ke arah yang berbeda. Siapa nama murid leluhur markas gerbang Asura itu? Suara Huang Xiaolong sangat dingin. Murid leluhur itu bernama Wei Hong. Raja Asura Jin Yuan menjawab, Wei Hong, kilau dingin di mata Huang Xiaolong meningkat. Bicaralah padaku secara detail, apa yang sebenarnya terjadi. Ya Tuan, keempat membungkuk sedikit dalam kepatuhan hormat. Awalnya, mereka berempat menganggap hubungan Huang Xiaolong dengan murid gerbang Asura itu, Ren Wokuang, tidak terlalu dalam, tetapi sekarang jelas bahwa keadaannya tidak demikian. Kempatnya bergiliran melaporkan detail penyelidikan dan situasi Ren Wokuang saat ini kepada Huang Xiaolong. Sebenarnya, Ren Wokuang dan murid perempuan Wang mungkin telah bertemu saat melakukan tugas sekte di luar dan kemudian jatuh cinta. Namun, sekitar waktu yang sama, Wei Hong menyukai Wang mungkin dan terpikat padanya. Karena dendam dan cemburu, dia telah merencanakan dan mengatur agar murid gerbang Asura memprovokasi dan dengan sengaja menantang Wokuang untuk berperang. Kemudian, saat pertarungan tantangan dengan Ren Wokuang, murid laki-laki itu tiba-tiba mati. Wei Hong melompat keluar dan menuduh Ren Wokuang membunuh saudara sekte yang sama dan memerintahkan orang untuk memenjarakan Ren Wokuang di penjara bawah tanah. Itulah inti ceritanya. Tidak diragukan lagi bahwa kematian mendadak dari murid laki-laki itu adalah kredit curang Wei Hong. Setelah dia selesai mendengarkan laporan mereka, Huang Xiaolong menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan amarahnya sebelum berbicara. Sudah berapa lama Ren Wokuang di penjara di penjara bawah tanah markas gerbang Asura? Sudah sekitar 50 hingga 60 tahun. Tai Yue menjawab dengan jujur. Rasa dingin di mata Huang Xiaolong semakin intensif. Dengan kata lain, tuannya Ren Wokuang telah dipenjarakan di ruang bawah tanah yang gelap bahkan sebelum dia datang ke neraka. Bagaimana Wei Hong menyiksa Ren Wokuang? Huang Xiaolong bertanya dengan dingin. Dalam 50 hingga 60 tahun ini, Wei Hong memerintahkan mereka yang menjaga penjara bawah tanah untuk menyiksa Ren Wokuang dengan berbagai bentuk hukuman setiap hari. Kultifasi Ren Wokuang disegel sebelum itu. Wei Hong tidak menginginkan hidup Ren Wokuang, tetapi membuatnya menderita sakit yang menyiksa hari demi hari. Jin Yuan selesai. Suhu di sekitar Huang Xiaolong turun tajam. Disiksa dengan berbagai hukuman setiap hari. Sialan Wei Hong, Tuan Ren Wokuang tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Huang Xiaolong bertanya, Tuan Ren Wokuang tentu saja sadar bahwa muridnya dijebak, tetapi Tuan Wei Hong, leluhur markas gerbang asura, Jia Ding, telah memperingatkan Tuan Ren Wokuang, sehingga Tuan Ren Wokuang tidak berani berdiri di sisi Ren Wokuang. Lebih jauh lagi, Guru Ren Wokuang bahkan memutuskan hubungan guru muridnya dengan Ren Wokuang dan mengumumkan kepada publik bahwa Ren Wokuang bukan lagi muridnya. Tai Yue menjelaskan, siapa nama Master Ren Wokuang. Suara Huang Xiaolong sangat rendah. Namanya Deng Zilong, Grand Elder dari Aula Penegakan Markas Asuraget. Jawab Tai Yue, jika kita berhenti sebentar di markas gerbang asura ketika kita menuju ke Gunung Suci, apakah kita masih bisa sampai tepat waktu? Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya. Jin Yuan, Tai Yue, Fan Hui, dan Wan Yu Tian tercengang. Pertanyaan Huang Xiaolong benar-benar tak terduga bagi mereka. Tuan, Anda ingin pergi menyelamatkan Ren Wokuang? Wan Yu Tian bertanya dengan serius tetapi dia melanjutkan tanpa menunggu jawaban Huang Xiaolong. Markas Asuraget berada di arah yang sama dengan Gunung Suci. Kami mungkin akan sedikit tertunda jika kami ingin menyelamatkan Ren Wokuang terlebih dahulu, tetapi kami harus tetap datang tepat waktu untuk kemunculan Gunung Suci. Namun, Guru tidak perlu terganggu dengan masalah ini. Tai Yue dan aku lebih dari cukup untuk menghadapinya. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, terdengar bertekad ketika dia berkata, tidak, saya ingin pergi ke sana secara pribadi. Tuan berencana untuk masuk ke Markas Gerbang Asura dengan paksa. Fan Hui melanjutkan dengan sungguh-sungguh, aku akan mengumpulkan pasukan Neterguard. Meskipun mereka berempat adalah ahli realem Kaisar Orde ke-10 puncak akhir, Gerbang Asura dulunya adalah salah satu dari 12 kekuatan Super Dunia Asura di masa lalu, dan Markas Gerbang Asura masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu, beberapa persiapan diperlukan jika mereka akan menghadapi Markas Gerbang Asura. Tidak perlu, cukup aku membawa 100 boneka Neterguard. Huang Xiaolong merenung sejenak, lalu berkata, Huang Xiaolong tidak berencana untuk menggunakan 100 Neterguard boneka Kaisar Realem tingkat tinggi secepat ini, tapi sekarang itu adalah solusi tercepat yang ada. Raja Asura Jin Yuan dan tiga lainnya linglung sejenak, lalu tersenyum kecut di hati mereka saat mereka mengucapkan doa untuk Gerbang Asura. Semoga Gerbang Asura tahu apa yang terbaik untuk mereka, jika tidak, Gerbang Asura mungkin akan. Jin Yuan dan yang lainnya memiliki pemahaman tertentu tentang Neterguard boneka itu. Tuan-tuan mereka telah menghabiskan banyak upaya mengumpulkan berbagai ramuan spiritual nenek moyang yang berharga dan bahan-bahan lain untuk menempa 100 Neterguard boneka Kaisar Realem tingkat tinggi itu. Dapat dikatakan bahwa 100 tubuh Neterguard boneka sangat ulet. Di seluruh alam semesta, hanya ada beberapa hal yang bisa melukai mereka. Dengan 100 Neterguard boneka, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dapat membunuh dewa atau iblis yang berani menghalangi jalan mereka. Bahkan 10 komandan besar harus bergandengan tangan untuk menangkis 100 Neterguard boneka ini. Jika Wei Hong Gerbang Asura menyadari bahwa karena Ren Wokuang, 100 Neterguard boneka Kaisar Realem tingkat tinggi akan turun ke markas Gerbang Asura, membawa kemungkinan penghancuran total markas Gerbang Asura, apa yang akan Wei Hong pikirkan saat itu. Tanda tanya, Huang Xiaolong mengeluarkan Neterguard King Sejade dan menyalurkan kekuatan jantung neraka ke dalam token giok. Segera, satu demi satu bayangan kabur terbang keluar dari kota keabadian, membentuk garis tepat di depan Huang Xiaolong. Ini tidak lain adalah Neterguard boneka Kaisar Realem tingkat tinggi, tidak lebih atau kurang satu, tepatnya 100 dari mereka. Setelah Huang Xiaolong menyempurnakan cahaya hitam dan bergabung dengan jantung neraka, dia bisa memanggil 100 Neterguard boneka ini dengan memasukkan kekuatan jantung neraka ke dalam giok Raja Neraka. Ketika semua 100 Neterguard boneka berdiri di depan Huang Xiaolong, cahaya berkilauan dari Neterguard King Sejade, mengumpulkan 100 Neterguard boneka ke ruang jade Neterguard King Sejade. Setelah itu, kelima orang itu terbang menjauh. Tuan, saat Anda menerobos ke alam Raja Surgawi, Aura menakjubkan yang tak terpadamkan tiga kali. Mengingat manifestasi mengejutkan ketika ranah kultivasi Huang Xiaolong menerobos, Jin Yuan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Raja Iblis Fan Hui dan dua lainnya juga menatap Huang Xiaolong. Tiga kali, Huang Xiaolong terdiam sesaat lalu tersenyum ketika dia berkata, bisa dianggap begitu. Mendengar jawaban Huang Xiaolong, keempatnya menghirup udara dingin dengan takjub. Seperti yang diharapkan, tiga kali. Lalu, Tuan, ketiga kali juga 100 persen, kan? Tai Yue tidak bisa menahan diri untuk menanyakan lebih banyak detail, merasakan tenggorokannya kering. N, 100 persen, Huang Xiaolong menganggupkan kepalanya sebagai penegasan. Tidak ada yang disembunyikan tentang ini. Gelombang keterkejutan melanda Tai Yue dan hati yang lainnya. Tiga kali, banyak. Melihat ekspresi terkejut keempat orang itu, Huang Xiaolong bertanya sebagai balasan. Kata-kata Huang Xiaolong benar-benar membuat mereka berempat terdiam. Tiga kali, tidak banyak. Tuan, mungkin Anda tidak tahu, tetapi di seluruh alam semesta, kami belum pernah mendengar ada orang yang memiliki rune yang dapat dipadamkan yang menutupi ketuhanannya tiga kali ketika menerobos ke alam Raja Surgawi. Wan Yu Tian menjelaskan kepada Huang Xiaolong atas nama semua orang. Akhirnya, Huang Xiaolong sadar. Huang Xiaolong bertanya kepada Jin Yuan, Tai Yue, Fan Hui, dan Wan Yu Tian hal-hal lain yang terkait dengan Gerbang Asura. Kempatnya menjawab semua yang mereka tahu. Dua jam kemudian, kelimanya terbang keluar dari area tanah terlarang. Menunggu di luar tanah terlarang adalah leluhur suku kala jengking iblis api hijau, Si Yi Hai. Melihat kelompok Huang Xiaolong keluar, Si Yi Hai menjadi bersemangat dan bergegas ke arah mereka, melakukan penghormatan penuh hormat. Setelah selesai memberi hormat, Si Yi Hai ragu-ragu seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Yi Hai? Ada apa? Raja Iblis Fan Hui menyadari ada yang salah dengan ekspresi Si Yi Hai. Maka dia bertanya. Si Yi Hai dengan hormat menjawab, Tuan, Empat Tuan, beberapa saat yang lalu, gerbang dewa pembantaian memimpin pasukan mereka untuk mengepung suku kala jengking setan api hijau saya. Mereka menuntut suku kala jengking iblis api hijau saya untuk tunduk kepada mereka dalam waktu tiga hari, atau mereka akan membantai seluruh suku saya. 1640. seluruh suku kala jengking